Tidak ada hidup yang benar-benar tenang, cobaan akan selalu datang menghadang dan hanya orang-orang pilihan yang tidak akan goyang. Kesempatan menempuh jalan menuju terang, harus penuh hati-hati agar tak lagi masuk lubang. Hidup yang lebih baik sedang ditunggu oleh orang yang berjuang. Narco Saints adalah series Korea tahun 2022 yang bercerita tentang seorang warga biasa yang harus terlibat dengan bisnis narkoba di Suriname. Cerita dimulai dengan mobil yang melewati hutan. Di sana ada orang Korea dan Suriname dan salah satu orang Korea yang terlibat bernama Kang Ingu. Ia memegang bola baseball bertanda tangan atlet kebanggaan Korea Selatan. Susuk Ingu inilah yang menjadi toko utama dan menjelaskan keterlibatannya berada di Suriname, negara di wilayah Amerika Selatan. Tepat di atas Brazil yang setengah penduduknya terlibat dengan perdagangan narkoba. Kisah diawali dengan riwayat kehidupan Ingu. Lahir tahun 1968 dan ayahnya ikut berperang di Vietnam. Setelah perang berakhir, si ayah kembali dengan kaki pinjang. Ia harus bekerja lagi dan banyak pertanyaan yang ada pada kepala Ingu saat masih muda. Tapi Ingu takut untuk bertanya. Ingu lalu ikut judo saat SMP karena dengan begitu Ingu bisa sekolah dan makan gratis. Namun kemudian Ingu mendapat kabar ibunya meninggal saat mengantarkan yogurt. Ingu dan adik-adiknya menangis, tapi tidak dengan si ayah. Setelah kematian si ibu, si ayah harus kembali bekerja dengan lebih giat. Ia berangkat pagi, pulang pagi, menyetir hampir 20 jam setiap hari selama 6 tahun. Hingga kecelakaan pun terjadi. Si ayah meninggal dunia. Kini tersisa Ingu dan adik-adiknya. Ingu menyadari mengapa ayah tidak menangis saat ibu meninggal. Hal yang sama yang dirasakan Ingu sekarang. Ia menyadari akan kenyataan hidup. Orang tua meninggalkan hutang dan Ingu mulai bekerja ekstra. Apapun Ingu lakukan, hingga Ingu bekerja lama di bar karaoke. Ingu sudah dewasa dan kedua adiknya kadang tidak mengurus rumah membuat Ingu kesal. Tak ingin miskin sendiri tanpa ada orang yang memperhatikan. Ingu menelpon wanita-wanita yang dulu pernah menyukainya. Ingu ingin mengajak menikah modal nekat. Banyak yang menolak dengan berbagai syarat, tapi ada satu yang menerima. Wanita itu segera pindah ke rumahnya Ingu. Ingu bahkan tidak menyangka. Mereka menikah dan setidaknya kehadiran si istri bisa membantu Ingu. Setelah kedua adik Ingu lulus sekolah, Ingu mengambil alih rumah dan punya dua anak. Tanggungan yang banyak membuat Ingu belajar otomotif dan membuka bengkel di depan pangkalan militer Amerika. Ingu juga nyambi berjualan bahan makanan, membuatnya mahir berbahasa Inggris. Ingu juga melatih skill negosiasinya. Dan perjalanan karir Ingu sampai dengan menjadi manajer tempat karaoke. Istri dan anak-anaknya akhirnya sewa rumah dengan uang pinjaman. Kehidupan terus berjalan. Ingu masih melakukan banyak pekerjaannya. Entah sampai kapan hidupnya akan terus begitu. Masalah terus berdatangan. Tidak diselesaikan. Masalah lain kian menyerang. Apakah hidup hanya persoalan bekerja keras hingga menunggu kematian? Mengingatkan Ingu akan kedua orang tuanya dulu. Ingu tentu tidak ingin meneruskan kehidupan yang berat itu untuk anak-anaknya. Hingga suatu hari teman lamanya Ingu yang bernama Park datang. Park mengaku jika baru saja keliling dunia dan menjalankan bisnis perikanan. Mereka pun makan bersama. Park curhat tentang kehidupannya yang keras setelah orang tuanya meninggal. Park harus putus sekolah dan mulai belajar bisnis. Park juga merasa gagal membesarkan anaknya. Baik Park dan Ingu merasa senasib. Park tidak ingin terus hidup seperti itu dan menjelaskan tentang ikan pari yang mereka makan. Dimana rupanya ikan tersebut diimpor dari luar negeri dan warga asli sana sama sekali tidak suka dengan ikan pari. Bahkan ikan pari bisa diambil secara gratis. Park menawarkan Ingu untuk bekerja sama bisnis penjualan ikan pari dan mengirimkannya ke Korea. Dimana negara yang membuang ikan pari itu bernama Suriname. Ingu bahkan tidak tahu tentang Suriname. Park lanjut menjelaskan dengan menunjukkan video tentang ikan pari yang dibuang cuma-cuma karena tidak laku. Warga di sana tidak ada yang sukakan ikan pari dan itu adalah peluang menurut Park. Karena bisa dijual ke Korea. Ingu awalnya ragu. Park pun mengajak Ingu ke Suriname untuk membuktikannya. Di rumah Ingu izin untuk berbisnis ikan di Suriname tapi istrinya menolak. Si istri tidak begitu percaya dengan Park. Tapi Ingu masih mencoba bernegosiasi. Negosiasi yang Ingu yakin jika Park adalah orang yang jujur. Ingu menunjukkan prospek ikan pari ke depannya tapi si istri tetap saja menolak. Si istri ingin keluarga selalu dekat dan tinggal bersama. Ia minta Ingu untuk bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang. Ingu masih mencoba bernegosiasi. Dan si istri lebih baik miskin daripada anak-anak tumbuh tanpa ayah. Ingu masih tidak terima. Ingu ingin hidup yang lebih baik. Malamnya, di tempat karaoke, Ingu jadi bandar judi namun bawahnya datang karena ada pelanggan yang membuat masalah. Ingu mendatangi dua pelanggan yang mabuk dan mengambil alih keadaan. Ingu masih mencoba tenang dan minta ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Jika tidak, Ingu akan melapor ke polisi. Hanya saja orang itu bilang jika Ingulah yang harus membayarnya atau tempat itu akan ditutup. Orang tersebut menunjukkan kartu ke polisianya membuat Ingu tidak berkutik. Polisi itu yakin Ingu tidak punya lisensi resmi atas tempat karaoke tersebut. Jadinya Ingu yang minta maaf dan memberikan mereka uang. Ingu ingin pergi tapi si polisi tidak terima dan ingin menghajar Ingu. Tapi Ingu melawan balik. Setelah itu pergi. Singkatnya, Ingu diizinkan pergi ke Suriname. Ingu langsung disambut oleh Park. Dalam perjalanan, Park menjelaskan keadaan Suriname saat ini. Tapi Ingu minta Park tidak menghapal semua informasi tersebut. Park menyanggal. Ia tidak merasa menghapal informasi itu membuat Ingu mengungkit jika Park ini saat sekolah dulu selalu ranking terakhir. Park masih tidak mau mengaku. Membuat Ingu mengetes perkalian matematika yang tidak bisa Park jawab. Park beralasan tidak bisa fokus karena mengemudi. Ia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, mereka sampai di tempat kerja baru. Park sudah membeli satu ton ikan pari dengan kalkulasi satu dolar per kilo. Ingu semakin yakin jika bisnis pari itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian Ingu menghubungi istri dan menjelaskan keadaannya di sana. Si istri mengizinkan Ingu ke Suriname asal Ingu tidak lupa beribadah. Istri minta Ingu datang ke gereja dan mengirimkan bukti fotonya. Ingu pun mengiakan dan mematikan sambungan. Setelah itu, mereka mempekerjakan warga lokal dan imigran yang tinggal di Suriname. Tapi tak lama, para tentara datang. Mereka menggunakan bahasa Inggris dan Ingu yang paham pun menyambutnya. Tapi si tentara tampak tak ramah dan langsung bilang, jika berbisnis di tempat itu, maka butuh bantuannya. Si tentara akan mengamankan bisnis yang dikelola oleh Ingu dan Park. Park tidak paham dan Ingu menjelaskan jika tentara tersebut ingin memalak. Mereka pun jadi bernegosiasi. Ingu jujur belum memiliki uang. Ia akan membayar setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan di Korea. Si tentara ingin dibayar 2.000 dolar setiap bulan dan Ingu menolak. Ingu akan membayar tentara tersebut tergantung keuntungan penjualan setiap bulan. Jika banyak, Ingu bahkan bisa memberikan 2.500 dolar. Tapi jika keuntungan berkurang, Ingu hanya bisa memberikan 1.000 dolar. Ingu yang cukup ahli dalam tawar-menawar itu pun akhirnya mendapat kesepakatan. Si tentara senang bisa berbisnis dengan Ingu dan kemudian pergi. Mereka memasang tulisan jika tempat itu dijaga tentara Suriname. Ingu juga memberikan kopi tradisional dari Korea ke si tentara. Si tentara menjanjikan jika tidak ada orang yang akan mengganggu bisnisnya Ingu. Ingu berterima kasih dan mengajak Salaman memberikan uang yang semakin membuat tentara senang. Mereka pun pergi. Park juga senang dan merasa bangga dengan Ingu. Mereka yakin jika bisnis mereka akan semakin lancar ke depannya. Tapi sejujurnya, Ingu tidak begitu percaya dengan pihak pemerintah. Kemudian telpon dari customer Korea ingin ikan pari dengan jumlah yang sangat besar datang. Park menolak tapi setelah mengetahui harganya mahal, Ingu pun jadi menerima tawaran tersebut. Park tentu agak kesal tapi Ingu menyebutkan nominal harga yang akan mereka dapatkan. Park pun jadi semangat kembali bekerja. Malamnya mereka ke diskotik. Ingu menghubungi anak-anaknya dan minta anaknya rajin belajar di sekolah. Sementara Park yang berjoget tiba-tiba dihajar seseorang. Keadaan jadi tegang dan Ingu datang dengan penuh tandatanya. Sampai ketua orang-orang tersebut bernama Chen muncul. Chen ini tahu jika Ingu dan Park adalah orang yang menjalankan bisnis ikan pari di Suriname. Chen ingin minta bayaran. Ingu tentu bertanya siapa Chen dan mengaku jika sudah membayar para tentara. Dan Chen menjelaskan jika ia juga pebisnis dan semua daerah laut di Suriname itu adalah miliknya. Ia ingin dibayar 5.000 dolar tiap bulan. Ingu tidak merespon dan ingin pergi. Anak buahnya Chen yang menghalangi Ingu hajar. Tapi kemudian Ingu ditodong senjata. Ingu tidak bisa berkutik. Ingu dan Park lalu dihajar habis-habisan oleh Chen dan anak buahnya. Mereka tidak bisa melawan. Setelah itu Chen mengulangi permintaannya untuk dibayar 5.000 dolar per bulan. Jika tidak, Ingu dan Park akan mati. Ingu mencoba bernegosiasi. Ingu akan kehabisan uang jika harus membayar 5.000 dolar. Bulan depannya mereka bangkrut dan tidak bisa membayar lagi. Ingu minta di diskon. Tapi apapun usaha yang Ingu coba lakukan, Chen tidak menerima. Membayar 5.000 dolar atau mati. Chen dan anak buahnya pun pergi. Ingu jadi pesimis. Dan kemudian pesan dari istrinya muncul. Menyuruh Ingu untuk datang ke gereja agar usahanya dimudahkan. Si istri masih menunggu foto Ingu yang beribadah di gereja. Hingga di hari selanjutnya, Ingu dan Park menemukan gereja Korea di daerah Paramaribu. Mereka pun datang terlambat dan ikut beribadah. Ingu minta Park memfotonya. Dan karena ada bekas luka, Ingu jadi mengganti pose agar wajahnya tidak terlihat. Setelah itu, pastor gereja bernama Pastor John pun memberikan khutbahnya. Ingu dan Park yang tidak tertarik lagi ingin pergi. Tapi Pastor John menyebut saudara yang datang mencari Tuhan. Ingu dan Park yang merasa terpanggil itu pun jadi pusat perhatian. Pastor John minta Ingu dan Park maju ke depan dan dengan kebingungan, Ingu menjelaskan jika ia datang dari Korea dan sekarang mengelola bisnis ikan pari. Para jemaat di sana sangat menyambut mereka. Dan setelah itu, Pastor John mengundang Ingu dan Park ngobrol. Mengetahui Ingu dan Park berbisnis ikan pari dan dijual ke Korea membuat Pastor John kagum dengan ide tersebut. Ingu dan Park merasa sungkan, tapi Pastor John sama sekali tidak keberatan. Pastor John yakin Ingu dan Park akan selalu diberkati Tuhan jika bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Pastor John mempertanyakan apakah ada kendala selama berbisnis. Karena melihat wajah Ingu dan Park yang penuh luka. Ingu dan Park sebenarnya tidak ingin membahasnya. Ingu yakin bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun Pastor John agak memaksa minta diberitahu masalah yang dihadapi. Park lalu memberitahu jika ada konflik dengan kelompok Tiongkok yang minta bayaran 5.000 dolar tiap bulan. Sebelumnya mereka sudah membayar tentara, tapi para tentara mengaku jika mereka hanya menangani masalah daratan. Sementara ekan pari dan laut di Surinama tersebut diakui sebagai wilayah kekuasaan kelompok Tiongkok yang diketuai oleh Chen. Ingu lalu minta maaf sudah bercerita dan ingin pergi. Tapi Pastor John rupanya mengenal sosok Chen yang tegah membunuh untuk mendapat uang. Pastor John jadi merasa dipertemukan oleh Ingu dan Park karena takjir dari Tuhan. Dan karena sudah mendengar cerita masalahnya Ingu dan Park, Pastor John pun yakin jika Tuhan ingin melibatkannya. Pastor John akan membantu mencarikan solusi dan Ingu akan berjanji menyumbangkan uangnya ke gereja. Tapi Pastor John tidak membutuhkan uang. Pastor John beralasan membantu Ingu karena ingin melakukan perintah Tuhan. Setelah itu Pastor John menghubungi seseorang untuk bertemu dengan Chen. Bersama dengan pengikut lainnya, Pastor John datang ke kampung Cina tempat Chen berada. Ingu dan Park ikut di belakang. Ketika melangkah, banyak mata tertuju kepada mereka. Tapi Pastor John terus melaju. Hingga kemudian ada pria dan menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Chen. Mereka lalu masuk ke sebuah restoran dan memesan makanan terlebih dahulu. Pastor John menentuhkan posisi duduk hingga kemudian pemilik restoran pun muncul. Chen serta anak buahnya mendekat ke Pastor John, Ingu, dan Park. Chen masih mengenali Ingu dan Park dan mempertanyakan mengapa Pastor John datang. Dan tangan kanan Pastor John jadi menerjemahkan apa yang Pastor John katakan. Pastor John menyebutkan jika ikan pari di Suriname adalah milik Tuhan. Ia menunjuk Ingu sebagai orang yang diutus untuk menangkap ikan pari. Pastor John tidak ingin Chen menggenggu Ingu dan Park atau Chen akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi Chen bilang jika dulu mereka sepakat untuk memegang wilayah masing-masing di Suriname dan perairan adalah wilayahnya Chen. Chen juga risih dengan Pastor John yang membawa nama Tuhan untuk melakukan hal semaunya. Pastor John mengumpat dan bilang jika itu adalah perintah Tuhan. Suasana semakin tegang, tapi kemudian Pastor John minta Chen menyelesaikan masalah tersebut dengan damai. Chen meragukan jika Tuhannya Pastor John harus terlibat dengan masalah ikan pari. Tapi kemudian Chen setuju untuk berdamai. Pastor John bisa mengambil ikan pari keinginannya itu. Chen pergi dan tangan kanannya Pastor John bernama Byun pun bilang masalah sudah selesai. Ingu dan Park tentu sangat senang. Setelah itu Park merasa beruntung bertemu dengan Pastor John karena di Suriname itu Pastor John cukup terkenal. Pastor John dekat dengan politisi dan Presiden Suriname. Bahkan katanya Pastor John akan mencalonkan diri jadi Presiden Suriname untuk pemilu selanjutnya. Ingu tentu tidak begitu percaya. Ingu mengalihkan topik untuk memberikan upeti kepada Pastor John karena sudah membantu mereka. Ingu juga minta Park untuk memberikan arak yang dikirimkan istrinya Park juga. Tapi Park menolak membuat Ingu agak kecewa. Park beralasan jika pendeta mungkin tidak minum arak. Tapi Ingu tetap ngotot. Park pun jadi menurut. Di malam berikutnya Ingu terbangun karena telpon terus berdering. Nah kapten kapal yang mengirimkan ikan pari kesal kepada Ingu. Karena sekarang ia terjebak di negara Aruba dan di ikan pari mereka ditemukan kokain. Ingu tentu bingung. Park juga terbangun. Dan si kapten bilang jika kokain di ikan pari tersebut akan ia tinggalkan di Aruba. Ingu dan Park semakin bertanya. Mereka tidak tahu mengapa ada kokain di ikan pari mereka. Ingu minta Park ke kantor yuridiksi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Park pun bergegas ingin pergi. Sementara Ingu akan menghubungi Pastor John karena Pastor John punya koneksi dengan Presiden. Dan berharap Pastor John bisa membantu. Park juga minta Ingu saling menghubungi. Setelah Park pergi Ingu pun menghubungi Pastor John. Ingu menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Pastor John minta Ingu tidak panik. Ia akan mencari solusi dan minta Ingu bersabar. Ingu sangat berterima kasih dan panggilan ditutup. Pastor John juga tidak senang mendengar berita tersebut. Setelah itu ia menghubungi seseorang. Ingu juga kini mencoba menghubungi Park tapi tak ada respon apa-apa. Hingga terdengarlah suara sirena. Polisi datang ke tempat Ingu. Ingu lalu membuka pintu dan polisi tersebut mencari Ingu. Awalnya Ingu mengaku dari China dan Ingu yang dicari polisi sedang di luar. Tapi polisi curiga dan Ingu melepaskan topinya. Setelah memastikan wajah, Ingu langsung kabur dan polisi tentu mengejarnya. Ingu hampir tertangkap tapi melawan. Pelariannya itu terus berlanjut hingga sampai ke pemukiman warga. Tembakan diletuskan. Ingu tidak lagi berlari. Ingu tertangkap dan menyerahkan diri. Lanjut ke episode 2. Tentara yang dulu Ingu bayar mendatangi Ingu yang disiksa di kantor polisi. Ingu bilang jika ia tidak pernah menyentuh narkoba. Dan si tentara tidak menanggapi. Si tentara mengatakan jika Ingu akan dipindahkan dan dihukum ke negara St. Martin. Si tentara lalu pergi. Ingu dan orang lain pun dibawa pergi ke negara St. Martin. Ingu dihukum di penjara tersebut. Sebagai tahanan baru dan warga Asia, Ingu tidak punya siapapun. Ingu mencoba pernegosiasi dengan sipir untuk menggunakan telpon. Ingu akan membayar si sipir membuat si sipir mengizinkan Ingu menelpon. Ingu minta bantuan kedutaan Korea untuk membantunya. Tapi kedutaan tidak percaya jika Ingu dijebak. Ingu lalu menelpon istrinya yang semakin khawatir. Tapi Ingu minta istrinya tenang. Ingu memastikan jika ia tidak terlibat dengan kejahatan. Ingu menanyakan tentang Park. Tapi si istri bilang jika tidak ada seorang pun yang menghubunginya. Si istri akan menyewa pengacara. Tapi Ingu menolak karena harganya mahal. Si istri jadi akan memutus sewa rumah yang jelas Ingu tolak. Ingu tidak ingin istri dan anak-anaknya jadi sengsara. Dan tangisan istri itu dilihat anak-anak. Ingu ingin dihubungkan dengan anak-anak tapi waktu telpon Ingu sudah habis. Ingu dibawa ke penjara dan anak-anak tidak sempat mendengar Ingu bicara. Istrinya Ingu mencoba menenangkan anak-anak. Hari-hari di penjara Ingu memandang foto keluarga hingga si sipir yang Ingu janjikan uang datang. Si sipir ingin Ingu membayarnya sekarang dengan meminjam uang dari teman. Ingu bingung dan si sipir bilang jika Ingu dikunjungi temannya. Saat Ingu mendekat ada seorang pria dari Korea yang bahkan Ingu tidak kenali. Tapi pria tersebut mencoba akrab dan berbisik jika dari badan intelijen nasional. Setelah si pria itu memberikan si sipir uang dan si sipir pergi. Pria bernama Chang Ho lalu memperkenalkan diri dan Ingu langsung menjelaskan jika ia tidak tahu apapun soal narkoba. Chang Ho juga rupanya paham dan kedatangannya itu untuk membantu Ingu. Mereka ngobrol lebih santai. Chang Ho tahu Ingu tidak terlibat dengan narkoba karena pelaku yang membuat Ingu berada di situasinya saat ini adalah Pastor John. Ingu tentu tidak menyangka. Chang Ho menunjukkan dokumen Pastor John dan menjelaskan jika Pastor John adalah pengedar narkoba yang menguasai 60% pasar Eropa. Pastor John dijuluki sebagai Raja Kokain Suriname. Ingu masih tidak percaya dibalik wajah Pastor itu ada sisi iblis yang selama ini tersimpan. Chang Ho lanjut menjelaskan jika tahun 1990 ada operasi besar penyeludupan sabu-sabu di Korea. Operasi berhasil dilakukan dan komplotan diringkus. Hanya saja ketua kabur dengan 10 kg sabu-sabu. Ketua komplotan itu adalah Pastor John. Dan setelah kejadian itu Pastor John terus menjual barang terlarang tersebut. Tiga tahun kemudian Pastor John terlacak karena Pastor John menjadi salah satu tamu VIP di acara perusahaan konstruksi. Pastor John yang pandai bicara dan menarik perhatian para tamu itu memudahkannya diterima dengan para tamu yang hadir. Sempat ada yang ragu dengan Pastor John yang bisa datang ke acara tersebut. Tapi ada yang bilang jika keluarganya Pastor John lahir di tempat yang sama dengan Presiden. Mereka lalu meminum air. Dimana sebelumnya air itu dicampur dengan sabu-sabu oleh Pastor John. Mereka berpesta seks. Dan dalam keadaan sedang tinggi, Pastor John memanfaatkan kesempatan membuat perjanjian. Para korban investasi tidak bisa melapor ke polisi karena sudah kecanduan sabu-sabu. Pastor John yang mengedarkan, tapi Pastor John juga tidak mengkonsumsinya. Keberadaan Pastor John jadi dicari. Mereka ingin minuman Pastor John dan malah mengabaikan proyek konstruksi yang mereka rencanakan. Mereka memberikan buku tabungan, menghabiskan harta agar mendapat kesenangan sesaat itu. Banyak orang kecanduan dan Pastor John adalah orang yang paling diuntungkan. Hanya saja suatu hari, Pastor John dan si asisten wanita digerebek polisi. Pastor John mencoba melawan tapi percuma. Pastor John pun ditangkap, badan keamanan dan dihajar habis-habisan. Pastor John memohon untuk tidak dibunuh. Ia minta maaf dan mengaku salah. Pastor John berjanji akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Ketua tim penyelidikan tersebut pun jadi punya rencana. Ia ingin Pastor John tetap menjalankan bisnisnya asal mendapatkan pembagian hasil. Jadi sebulan sekali, Pastor John menyetorkan uang yang banyak kepada ketua penyelidikan. Dan karena berbahaya menggunakan metode sebelumnya, Pastor John jadi membuat metode baru. Pastor John menjadi seorang pastor dan orang-orang yang fanatik menjadi korban akan antusiasme Pastor John yang berapi-api. Lebih dari 12.000 orang jadi jemaat gerejanya Pastor John. Karena Pastor John punya air yang dicampur sabu-sabu. Air tersebut disebut dengan air Tuhan. Orang-orang akan tinggi setelah mengkonsumsinya. Pastor John semakin kaya raya, tapi keberadaannya ketahuan oleh ketua penyelidikan kasusnya dulu. Pastor John jadi harus membayar uang lagi agar namanya tetap bersih. Pastor John tentu kesal. Di bulan berikutnya, Pastor John memberikan uang lagi tapi saat si polisi ingin pergi, Pastor John langsung mencekiknya hingga mati. Di tempat yang terpencil itu, Pastor John diuntungkan karena tidak ada saksi. Setelah itu, Pastor John berencana untuk pergi ke negara yang lebih kecil. Pastor John merasa sulit menjalankan bisnisnya di Korea. Pastor John mencari negara kecil yang tidak banyak orang tahu. Yang orang-orangnya mudah dimanipulasi. Hingga kemudian ada koran yang Pastor John baca. Sebuah negara kecil di Amerika Selatan bernama Suriname. Pastor John menelusuri negara tersebut. Ada sekitar 500.000 penduduk. Banyak kokain, konflik antar komplotan narkoba dan kudeta militer membuat negara itu tidak stabil. Pastor John pun punya tujuan barunya. Ia datang ke Suriname bersama dengan pengikutnya. Pemerintah yang korup memudahkan Pastor John mendapat hal yang diinginkan. Seorang jenderal juga terang-terangan melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan negara. Jenderal tersebut menjadi presiden dan Pastor John pun berteman baik dengan memberi harta dan menjanjikan kekuasaan. Pertemanan antara Pastor John dan si Presiden Suriname itu menjadikan mereka lebih kuat. Mereka saling mengundungkan. Si Presiden juga memberitahu sosok Chen yang menjadi penguasa populasi Tiongkok. Populasi orang Cina yang besar di Suriname itu bisa menghancurkan mereka jika membuat keputusan yang salah. Tapi Chen hanya menguasai sabu-sabu. Sementara Pastor John punya hak eksklusif untuk menjual kokain. Jadi antara Pastor John dan Chen tidak akan ada masalah. Dan dengan bantuan Presiden pula, Pastor John bisa memusnahkan geng kecil dan jadi raja kokain. Pastor John jadi pebisnis dan bekerja sama dengan kertel Kelly. Kertel narkoba terbesar. Pastor John punya hak eksklusif menyebarkan kokain dan menyuruh jemaatnya untuk menelan semuanya yang nantinya akan dikirim ke Eropa. Begitulah cara Pastor John menyelundupkan narkoba. Bahkan saat para jemaat tertangkap, mereka tidak akan bicara apapun tentang Pastor John. Karena mereka sudah percaya kepada Pastor John. Para jemaat pria juga dilatih menembak. Semua orang dibuat patuh dengan memberikan minuman yang membuat ketagihan. Pastor John menciptakan ratusan kelompok fanatik dengan membawa Tuhan. Chang Ho bilang jika Pastor John memasukkan kokainya ke ikan pari milik Ingu. Rute untuk penyelundupan sangat terbatas. Dan saat ini Pastor John mencari rute untuk mencapai Korea dengan menggunakan jalur yang digunakan Ingu untuk mengirimkan ikan parinya. Ingu tentu kesal. Ia ingin tahu juga kondisi park. Chang Ho lalu memperdengarkan suara rekaman pesan dari ponselnya Ingu. Saat itu Park mencoba menghubungi Ingu dan menjelaskan jika saat datang ke kampung Cina, Park mendengar desas-desus tentang Pastor John sebagai pengedar narkoba. Dan saat ini Park sudah meninggal dunia. Ia ditembak mati oleh kelompoknya Pastor John. Ingu tentu sedih. Teman seperjuangannya itu kini tidak akan bisa kembali lagi. Meninggalkan Ingu di negeri orang seorang diri. Chang Ho lalu membuat penawaran untuk Ingu. Tidak ada cara untuk menangkap Pastor John karena Korea dan Suriname tidak ada perjanjian ekstradisi. Ingu bingung mengapa harus membantu Chang Ho. Rancananya Chang Ho akan memancing Pastor John untuk mendistribusikan kokain ke wilayah Amerika. Amerika berhak mengerahkan militer untuk menangkap siapapun yang menyeludupkan narkoba ke wilayahnya bahkan tanpa izin negara yang terlibat. Chang Ho ingin Ingu kembali ke Suriname dan mendekati Pastor John dan meyakinkan untuk menjual kokain di Amerika. Keselamatan Ingu juga akan dijamin dan jika misi mereka berhasil semua tuduhan Ingu akan dibatalkan. Ingu masih mengabaikan karena ia bukan tentara atau polisi dan Chang Ho bilang jika tidak punya pilihan lain. Ingu adalah satu-satunya harapan mereka. Ingu pun jadi ingin menawarkan kesepakatan bisnis. Ia sudah kehilangan 500 juta won di Suriname dan minta Chang Ho menggantinya. Uang tersebut untuk anak-anaknya sekolah dan istrinya. Ingu akan membantu jika Chang Ho mau membayarnya. Chang Ho pun setuju, ia akan membayar 500 juta won. 200 juta won setelah bebas dan 300 juta won setelah Pastor John ditahan. Ingu lalu diminta untuk mendekati pengawal pribadinya Pastor John yang rupanya ada di penjara yang sama dengan Ingu. Selama Ingu berada di penjara tersebut, Ingu harus bisa menipusi pengawal pribadi dengan berbisnis narkoba. Chang Ho akan menyediakan barangnya dan Ingu yang akan mendistribusikannya di dalam penjara. Ingu cukup mudah berbisnis dengan menyogok petugas sipir dengan uang. Setelah itu, Ingu mulai bisnis narkobanya. Ia menjual barang tersebut ke tahanan lain. Ingu punya rekan yang membantu, tapi bisnis tidak selamanya lancar. Pengedar lain di penjara tersebut kesal dengan Ingu. Mereka pun bertarung, tapi Ingu yang pernah berlatih judo bisa menang. Di penjara itu, Ingu juga melihat raport anak-anaknya yang nilainya cukup membuat Ingu bangga. Hingga waktu di penjara pun berlalu, Ingu bebas dan dijemput oleh Chang Ho. Ingu kemudian dibawa bertemu dengan rekannya Chang Ho yang lain. Setelah itu, Chang Ho membahas tentang uang 200 juta won yang dijanjikan akan diberikan setelah Ingu dari penjara. Tapi hal tersebut diubah karena tidak memungkinkan. Chang Ho berjanji akan mengirimkan uang ke istrinya Ingu setiap bulan. Ingu tentu protes karena Chang Ho mengubah perjanjian tanpa kesepakatan. Chang Ho beralasan jika mereka tidak bisa mengirim uang yang banyak sekaligus. Ingu pun minta uangnya ditambah dan minta sebagian uang diberikan juga kepada keluarganya Park. Chang Ho setuju dan mereka lanjut membahas tentang rencana mereka. Ingu mencoba merangkum apa yang ia ketahui. Mulai dari Pastor John memanfaatkan pemerintah dan aparat Surinama untuk menguasai jalur perdagangan kokain. Dan karena kekurangan uang, Pastor John mencoba rute baru dan mengisikan pari miliknya untuk distribusi ke Korea. Tapi rute tersebut gagal dan Ingu yakin Pastor John akan membuat rute lain agar bisa ekspor ke Korea. Ingu juga menyebut Chen sebagai kriminal yang hanya mementingkan uang. Chen adalah saingannya Pastor John yang hanya menyeludupkan sabu-sabu. Dan karena keuntungannya terbatas, Chen mencoba menyeludupkan kokain juga dan belum menemukan cara. Ingu merasa jika mungkin mereka perlu mulai bekerja sama dengan Chen. Chang Ho pun setuju dan jika Ingu dalam bahaya, Chang Ho minta Ingu segera pergi dan lari ke kedutaan besar Amerika Serikat. Tapi Ingu tahu jika ia pergi ia tidak akan dibayar. Setelah itu Ingu menghubungi istrinya. Ingu menjelaskan jika ia belum bisa kembali ke rumah dan akan menetap di Suriname alasannya pekerjaan. Si istri tentu kesal karena Ingu terus membahayakan diri. Uang yang ditransfer Chang Ho juga sudah diterima istrinya. Tapi Ingu mengaku jika uang tersebut dari perusahaan penerbitan buku. Ingu beralasan akan melakukan penelitian di Suriname. Sempat diprotes tapi Ingu tetap gugu. Karena tidak ingin kembali, istri malah menduga jika Ingu bermain dengan wanita lain. Ingu pun berjanji jika akan menjelaskan semuanya saat kembali ke Korea. Ingu minta istrinya juga menjaga diri dan telepon pun disambungkan ke anak-anak. Ingu minta anak-anaknya rajin belajar. Ingu akan memberi hadiah jika anak-anaknya pintar dan menurut dengan ibu. Ingu berjanji akan kembali dengan membawa uang yang banyak. Setelah itu telepon ditutup. Hari pun berganti. Ingu datang lagi ke Suriname dan dijemput seseorang. Dimana di mobil belakangnya Ingu ada orang lain yang mengamati dan mengikuti kepergiannya Ingu. Kemudian Ingu sampai di hotel milik Chen dan minta anak buahnya Chen memanggil Chen. Dan rupanya anak buahnya Pastor John mengamati kepergian Ingu. Ingu kemudian dibawa ke suatu ruangan. Dimana Chen dan anak buah yang lain sedang mengelilingi seorang pria yang tak berdaya. Chen yang masih mengenali Ingu jadi mempertanyakan mengapa Ingu mencarinya. Ingu lalu beralasan jika ia ingin menawarkan sesuatu. Chen merasa Ingu ingin menawarkan perang. Ia tampak emosi. Tapi Ingu bilang jika ia ingin menawarkan uang. Chen yang merasa tidak butuh uang dari Ingu tentu Ingu balas rendahkan. Ingu menganggap jika alasan Chen selalu kalah dengan Pastor John dalam berbisnis karena Chen tidak mengambil kesempatan. Chen semakin kesal dan mengira jika Ingu disuruh oleh Pastor John. Tapi Ingu bilang jika Pastor John yang membuatnya masuk penjara dan membunuh temannya. Jadi tidak mungkin Ingu bekerja sama dengan Pastor John. Chen pun penasaran apa yang Ingu lakukan. Tapi Ingu ingin pergi dan anak buah yang lain jadi menodongkan senjata. Ingu berusaha memainkan perannya dengan baik. Chen kemudian melanjutkan memotong seorang pria yang tak berdaya. Pria tersebut kakinya dipotong. Ia mati tersiksa karena dianggap pengkhianat. Chen juga minta mayat si pria digantung agar semua orang melihatnya. Setelah itu Chen menyuruh Ingu mendekat. Chen tertarik dengan rencananya Ingu. Ingu menjelaskan jika ia ingin menjual barang ke Korea. Ia ingin Chen menyediakan kokain. Awalnya Chen menolak karena ia berjualan sabu-sabu. Tapi Ingu hanya akan bekerja sama jika Chen menyediakan satu ton kokain yang harganya akan sangat mahal. Ingu minta dihubungi jika Chen tertarik dengan penawaran tersebut. Setelah itu pergi. Ingu lalu menghubungi Chang Ho dan menjelaskan perkembangan rencananya. Nah anak buahnya Pastor John masih mengemati Ingu. Harap dekutnya Ingu datang ke pabrik ikan pari lamanya. Ingu lalu melihat sekitar dan menemukan buku matematika yang selama ini Park pelajari. Park rupanya ingin mengambil ujian kesetaraan. Ingu juga menemukan foto keluarga Park hingga ponsel berdering dari Chen. Ingu pun dengan mobilnya pergi dan sadar anak buahnya Pastor John mengikuti. Nah Ingu datang ke kampung China. Orang yang sebelumnya dibunuh Chen tergantung di tempat itu. Setelah itu Ingu sudah disambut dengan anak buahnya Chen dan mempertemukan Ingu dengan Chen. Chen sudah menyiapkan beberapa kokain tapi karena tidak satu ton Ingu menolak. Chen beralasan jika ia tidak percaya dengan orang yang berteman dengan Pastor John. Chen juga tidak mau kompromi lagi, diterima atau ditolak, disertai dengan ancaman. Tiba-tiba di luar pasukan bersenjata datang. Anak buahnya Pastor John tiba. Anak buahnya Pastor John bernama Byun minta orang-orang di sana menyingkir. Karena anak buahnya Chen bertahan, mereka pun menembak. Chen dan anak buahnya yang lain jadi bersiap, Byun pun masuk. Ingu cukup bingung. Kemudian anak buah Pastor John bernama David menengahi kondisi. David bilang jika Chen lah yang melanggar kesepakatan. David melihat ada kokain yang seharusnya hanya boleh dijual oleh Pastor John. Byun jadi menawarkan perang jika Chen tetap menjual kokain. Nah Byun ini cukup mengenal Chen dan anak buahnya Chen. Karena sebelumnya Byun adalah pengikutnya Chen tapi berhianat. Saling melodongkan senjata itu membuat suasana tegang. Ingu yang bingung jadi bertanya mengapa David merusak pertemuan bisnisnya. David pun minta Ingu ikut dengannya dan bertemu dengan Pastor John. David menegaskan ke Chen jika hanya Pastor John yang boleh menjual kokain. Dan karena Chen sudah melanggar peraturan anggap saja jika anak buah yang tertembak sebagai hukuman. Ingu ini bingung ada urusan apa dengan Pastor John. Dan anak yang lain jadi memaksa dengan ancaman. David menjelaskan jika Ingu tidak menemui Pastor John, Ingu mungkin akan mati. Mereka ingin pergi dan Chen menembakkan pistol di udara. Chen kesal dengan David mengacaukan bisnisnya. Sebelumnya tidak ada perjanjian dengan Pastor John jika Chen tidak boleh menjual kokain di wilayah Korea. Chen minta Ingu memilih. Ingu pun jadi memilih untuk bicara dengan pihaknya Pastor John lebih dulu untuk menenangkan kondisi. Setelah itu Ingu bersama dengan anak buahnya Pastor John yang lain pergi. Dan saat ingin masuk mobil, Ingu seperti mengenali pengawal pribadi Pastor John saat di penjara dulu. Tapi orang tersebut tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Ingu dibawa ke tempat mewahnya Pastor John. Tempat itu dijaga cukup ketat dengan anak buahnya Pastor John yang bersenjata api. Hingga kemudian Pastor John muncul menyambut Ingu. Pastor John mencoba akrab dan ramah. Tapi Ingu kesal dan mempertanyakan mengapa Pastor John memanggilnya. Pastor John membawa ayat-ayat Alkitab dan bersikap sangat baik. Pastor John senang karena bertemu lagi dengan Ingu dan menyebut Ingu sebagai saudara. Tapi kemudian Pastor John minta Ingu menjawab jujur. Karena jika tidak, murka Tuhan akan membawa Ingu kepada kematian. Pastor John bertanya mengapa Ingu kembali lagi ke Suriname setelah bebas dari penjara. Ingu menjawab jika ia mencari uang. Tapi Pastor John tidak percaya dan sikap baiknya itu hilang. Pastor John menetap tajam dan menyebut Ingu bajingan. Pastor John ingin Ingu menjawab jujur. Lanjut ke episode 3, Ingu kemudian dibawa semakin dalam. Pastor John mencoba menyambut Ingu dengan baik tapi Ingu masih terlihat emosi. Ingu jadi mempertanyakan mengapa Pastor John membunuh Park. Dan Pastor John dengan santai mengatakan jika kehidupan dan kematian adalah rencana dari Tuhan. Setelah itu Pastor John mempertanyakan kembali Ingu yang datang ke Suriname. Ingu beralasan jika ia ingin mencari uang. Ingu mendengar Suriname terkenal karena kokain. Dan Ingu akan menjualnya ke Korea. Pastor John tidak percaya. Ingu menjelaskan jika ia kehilangan segalanya dan tidak mampu membesarkan anak-anak. Semua hal kotor yang Ingu lakukan tidak akan terjadi jika seorang bajingan menjebaknya. Ingu jadi akan menghasilkan uang banyak. Pastor John setelah itu pun bilang jika Ingu butuh bantuannya untuk mendapatkan kokain dari Suriname. Tapi Ingu sudah bekerja sama dengan Chen. Pastor John menjelaskan jika Chen hanya jual sabu-sabu. Dan orang yang punya kokain di Suriname itu hanya dirinya. Ingu masih kuku memilih bekerja sama dengan Chen. Pastor John masih bernegosiasi agar Ingu lebih memilih bekerja sama dengannya. Hingga Ingu pun setuju bekerja sama dengan Pastor John. Misinya mendapatkan kepercayaan Pastor John pun berhasil. Ingu kemudian nelpon Chang Ho di hadapan Pastor John dan anak buahnya. Nah Chang Ho ini berperan sebagai atasannya Ingu yang akan membeli narkoba. Jadi sekarang Ingu memperkenalkan Chang Ho kepada Pastor John. Chang Ho dan timnya lalu ikut mendengarkan percakapan yang terjadi. Pastor John kemudian memperkenalkan diri dan mempertanyakan rencana Ingu untuk membawa kokain. Chang Ho menjelaskan jika narkoba dimasukkan dalam daging ayam. Tapi Pastor John masih belum puas. Pastor John ingin mengajak Chang Ho ketemuan secara langsung untuk membahas bisnis tersebut. Awalnya Chang Ho beralasan sibuk dan mengajak Pastor John bertemu di Brazil. Tapi Pastor John mengaku jika punya pelayanan sebagai pendeta yang tidak bisa ditinggalkan. Pastor John lalu mengajak Chang Ho untuk datang ke Suriname. Rekan yang lain minta Chang Ho menolak ajakan tersebut. Tapi Chang Ho setuju untuk bertemu di Suriname. Panggilan kemudian ditutup dan Ingu lanjut membahas pembagian keuntungannya 50%. Tapi Pastor John menolak. Pastor John membawa ayat-ayat Alkitab dan bilang jika keserakahan akan melahirkan dosa. Pastor John memutuskan pembagiannya 70% untuk dirinya dan Ingu mendapat keuntungan 30%. Ingu tentu tidak terima dan menolak bekerjasama jika pembagiannya sedikit. Pastor John jadi akan memutuskan pembagiannya lain kali saat Chang Ho sudah sampai. Sementara itu rekan-rekan Chang Ho sangat khawatir. Mereka takut identitas Chang Ho sebagai anggota bin terbongkar yang malah akan menggagalkan misi mereka. Tapi Chang Ho tidak akan menggagalkan misi tersebut. Ia juga ingin melihat wajah Pastor John yang sudah mereka incar selama 3 tahun belakang. Chang Ho kemudian bersiap-siap. Ia berpakaian serapi mungkin hingga Ingu menelpon. Ingu bilang jika sedang sendirian di hotel dan menjelaskan jika Chang Ho akan dijemput anak buahnya Pastor John di bandara. Ingu minta Chang Ho hati-hati dan berpakaian seperti pengusaha dari dunia gelap. Setelah panggilan ditutup, Chang Ho pun mengemati pakaian yang ia siapkan. Singkatnya, Chang Ho tiba di bandara Suriname. David dan anak buah Pastor John yang lain menjemput Chang Ho. Chang Ho mulai berakting seperti pengusaha berandal dan David ingin mengecek pasport dari Chang Ho. Setelah itu mereka berangkat. Chang Ho bahkan disiapkan para wanita yang membuat Chang Ho agak tidak nyaman tapi tidak bisa menolak situasi. Kemudian Chang Ho sampai di tempatnya Pastor John. Masuk semakin dalam, Ingu dan Pastor John menyelamut kedatangan Chang Ho. Secara resmi, Pastor John dan Chang Ho pun berkenalan. Mereka lalu membahas tentang bisnis mereka. Chang Ho melihat peluang yang besar jika kokain diseludupkan di Korea. Tapi kemudian anak buah Pastor John datang berbisik dan memberikan pasport milik Chang Ho. Pastor John jadi curiga dan menyuruh Chang Ho untuk istirahat di tempat mereka. Ingu dan Chang Ho pun lalu dibawa ke sebuah tempat di halaman belakang dengan penjagaan yang ketat. Setelah itu dipersilahkan istirahat di ruang tertutup. Chang Ho melarang Ingu bicara. Chang Ho memeriksa sekitar ruangan dan menemukan alat penyadap. Jadinya Chang Ho dan Ingu pun ngobrol hal lain pura-pura kesal dengan Pastor John yang mengurung mereka. Setelah itu Pastor John menemui Ingu dan Chang Ho lagi. Pastor John mengembalikan pasport Chang Ho dan bertanya mengapa dua tahun yang lalu Chang Ho ada di Suriname. Pastor John sangat curiga dengan Chang Ho. Tapi Chang Ho menjelaskan jika ia mencari kokain dua tahun yang lalu tapi tidak mendapati apa-apa. Ingu menambahkan jika sepulang dari Suriname Chang Ho lain memberitahu tentang bisnis ikan pari. Pastor John kemudian menunjukkan dokumen jika Chang Ho saat ke Suriname dulu mengunjungi kedutaan besar Amerika Serikat. Pastor John semakin kesal mengapa Chang Ho datang ke tempat itu jika tujuannya mencari kokain. Pastor John menyiapkan pistolnya dan minta Chang Ho mengatakan yang sebenarnya. Chang Ho yang dicuriga itu punya alasan jika ia datang ke kedutaan Amerika Serikat karena diundang oleh seseorang bernama Douglas Harper. Dan minta bantuan mereka mencari kokain. Tapi Harper ini punya masalah dengan kelompok Tiongkok jadi tidak berani keluar. Harper juga tidak punya kokain adanya sabu-sabu. Pastor John bertanya ke Byun yang dulu ada di kelompoknya Chen soal Douglas Harper. Tapi Byun juga rupanya lupa karena dua tahun yang lalu saat ia ada di kelompoknya Chen, ada banyak orang Amerika yang terlibat. Pastor John masih tidak percaya dengan Chang Ho dan Ingu. Membuat Chang Ho jadi ingin pergi karena merasa berbisnis dengan orang yang tidak profesional. Namun ditahan anak buah yang lain. Ingu juga menenangkan tapi Chang Ho ikut kesal ke Ingu karena memperkenalkan dengan Pastor John. Acara pertandingan baseball berlangsung. Pastor John pun antusias menonton. Mengabaikan sementara masalah yang terjadi. Pastor John senang melihat atlet Korea Selatan ada di pertandingan tersebut. Dan kemudian Pastor John akan minta Chang Ho dan Ingu ada di sana. Sampai dengan ia mendapatkan informasi tentang Douglas Harper. Jika sudah memastikan orang tersebut, Pastor John akan melanjutkan kerjasama dengan Chang Ho. Chang Ho kesal. Ia ingin pergi dengan alasan tidak bisa berlama-lama di Suriname. Tapi Pastor John bilang jika Chang Ho tidak akan bisa pergi kemanapun tanpa izinnya. Pastor John menyuruh Byun mengantarkan Chang Ho dan Ingu ke hotel. Sementara David diperintahkan untuk mencari nama Douglas Harper di kantor kedutaan Amerika Serikat. David tidak yakin mereka bisa mendapatkannya. Tapi Pastor John memaksa David kerja bagaimanapun caranya. Data Douglas Harper harus segera didapatkan. David menurut ia pergi ke tempat makan dan menemui seorang pria yang kerja di kantor kedutaan Amerika. David memberikan orang tersebut uang dan orang itu pun pergi. Di sisi lain, Ingu dan Chang Ho berdebat mengapa Chang Ho menggunakan pasport aslinya. Tapi Chang Ho yakin jika rencananya akan berhasil. Nama Douglas Harper memang pernah bekerja di kantor kedutaan Amerika Serikat dan punya banyak masalah. Ingu merasa panik karena Chang Ho tidak memberitahu semua rencananya. Mereka kemudian melihat Byun dan anak buah Pastor John yang lain datang. Waktu berlalu, David yang menunggu petugas kedutaan juga belum mendapat kabar lebih lanjut. Pastor John yang sudah tidak sabar jadi minta bisnis dengan Ingu dan Chang Ho dibatalkan. Pastor John akan membunuh Ingu dan Chang Ho. Byun juga mendapat telpon untuk mengeksekusi Ingu dan Chang Ho. Ia lalu menyuruh anak buah yang lain mematikan CCTV dan bertindak. Mereka datang ke kamarnya Ingu dan Chang Ho siap untuk melakukan penyerangan. Ingu dan Chang Ho juga siap dengan senjatanya. Dan David yang ingin pulang akhirnya mendapat informasi tentang Douglas Harper di kedutaan Amerika. Saat Byun ingin membuka kamar, Pastor John mendapat telpon tentang kebenaran informasi Douglas Harper seperti yang Chang Ho sebelumnya sebutkan. Ingu dan Chang Ho masih takut dan Byun mendapat panggilan telpon. Ingu juga sama. Ia dihubungi Pastor John dan punya tawaran bisnis. Setelah itu Ingu dan Chang Ho kembali ke tempatnya Pastor John. Pastor John yang bersenang-senang itu lalu mencoba bersikap ramah dengan Chang Ho dan Ingu. Pastor John minta maaf karena tidak sopan dan sebagai tanda penyesalan, Pastor John akan mengirimkan 2 ton kokain seperti tawaran Chang Ho sebelumnya. Transaksi akan dilakukan di dekat perbatasan Brazil dan uang muka akan ditransform melalui rekening escrow. Setelah Chang Ho melihat bukti foto kokainnya, mereka mendapat kesepakatan bisnis. Pastor John juga memutuskan untuk memberikan pembagian hasilnya 60% untuk dirinya dan 40% untuk Ingu. Ingu pun menerima tawaran tersebut. Mereka jadi berpesta untuk merayakan kerja sama bisnis. Di kesempatan berdua, Ingu bicara dengan Chang Ho dan ingin tahu siapa agen selain dirinya. Chang Ho melihat ke sekitar, ada anak buahnya Pastor John yang salah satunya merupakan agen yang menyamar. Tapi Chang Ho tidak ingin memberitahu agen tersebut karena resiko yang terlalu besar. Setelah itu Pastor John menawarkan agar Ingu tinggal di tempatnya. Ingu sempat bingung, tapi Pastor John beralasan jika ia punya kesamaan dengan Ingu. Pastor John sedikit memaksa dan mengungkit jika Ingu yang tinggal di pabrik yang lusuh. Ingu membalas jika Pastor Johnlah orang yang membuat pabriknya hancur. Ekspresi Pastor John jadi tidak suka. Pastor John beralasan jika ia terpaksa melakukan hal tersebut. Pastor John jadi akan memindahkan Ingu secara paksa ke tempatnya. Pesta berlanjut. Di toilet, Ingu dan Chang Ho berdua mereka membahas tentang rencana transaksi kokain di perbatasan Brazil. Ingu jadi terpikir bagaimana dulu ada orang yang tahu tentang ikan parinya yang diisi narkoba. Karena yang Ingu dengar dari penjara, peluang penyeludupan narkoba tanpa ketahuan itu sangatlah kecil. Ingu merasa selama ini ada orang yang sengaja melibatkannya. Ingu mencurigai Chang Ho atau anggota bin yang lain. Chang Ho berusaha menghindar dan kemudian bilang jika tidak bermaksud merugikan Ingu. Chang Ho dan tim dari bin berusaha semaksimal mungkin agar narkoba tidak menyebar di tanah Korea. Ingu semakin kesal karena menurut Ingu, Chang Ho inilah orang yang telah mengacaukan hidupnya. Ingu malah beranggapan jika tidak begitu percaya lagi dengan Chang Ho. Ingu takut jadi umpan dan akhirnya akan terjebak lagi. Bahkan Ingu membandingkan lebih baik menghasilkan uang bersama dengan Pastor John. Baik Chang Ho dan Pastor John sama-sama licik dan memanfaatkan Ingu. Bedanya Pastor John menghasilkan uang lebih banyak untuk Ingu. Chang Ho tentu emosi dan mengawasi ucapannya Ingu. Tapi kemudian David masuk toilet dan mereka jadi berhenti berdebat. Hari berikutnya Chang Ho kembali ke Brazil dan Ingu pindah ke tempatnya Pastor John. Ingu siap untuk menghasilkan uang bersama dan Pastor John menyuruh Ingu menikmati dan berkeliling di tempat itu. Ingu juga memeriksa alat penyadap di kamar yang akan ia tempati. Setelah itu Ingu melihat orang-orang berpakaian putih ke halaman belakang. Ingu pun jadi mengikuti orang-orang tersebut dan kaget karena jemaat gereja bahwa hanya Pastor John itu sedang menghajar orang lain yang ingin kabur. Mereka menyebut jika orang yang ingin kabur itu berdosa dan dengan cara dipukul dosa tersebut akan diampuni. Ingu tentu merekam apa yang terjadi dan setelah itu orang-orang di sana diberi minuman. Anak-anak ikut mengkonsumsinya. Telah maa Chen memberi pesan minta dihubungi. Setelah itu Ingu menelpon Chang Ho dan menjelaskan jika sedang sendiri dan tidak menemukan alat penyadap di belakang rumah. Chang Ho membuka topik dengan permintaan maaf karena sudah mengacaukan kehidupannya Ingu. Dan setelah mereka berdiskusi mereka akan memberikan bonus bayaran untuk Ingu. Ingu lalu menjelaskan jika diancam oleh Chen. Ingu bingung menghadapinya. Chang Ho pun akan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ingu juga menjelaskan tentang pengikutnya Pastor John. Yang menghukum satu sama lain dan lalu memberikan minuman yang juga dikonsumsi anak-anak. Di tempat yang berbeda Pastor John dan anak buah saat ini ada di lendasan pacu. Menyambut kedatangan Kartel Kelly. Produsen narkoba terbesar yang Pastor John ajak kerjasama. Kartel Kelly ini mendatangkan 2 ton kokain dan Byun mengecek ke aslianya. Setelah dirasa barang tersebut asli, Pastor John senang. Pada malamnya Ingu datang ke sebuah tempat judi milik Chen. Ingu menghubungi Chang Ho dan menjelaskan jika tidak ada siapapun di sana. Tapi kemudian terdengar suara Ingu seperti dihajar. Chang Ho tentu khawatir. Nah Ingu ini dihajar oleh anak buahnya Chen. Tapi berkat judo yang pernah ia pelajari, Ingu bisa melawan. Dan anak buah yang lain mengakhiri Ingu. Ingu lalu disekap di sebuah pagar. Chen datang dengan kesal dan mempertanyakan mengapa Ingu memihak ke Pastor John. Tapi Ingu mengaku tidak berpihak ke Pastor John. Ingu ingin membunuh Pastor John dan Chen tentu tidak percaya. Ingu akan dibunuh. Tapi Ingu masih mencoba bernegosiasi. Jika Ingu mati, maka Pastor John akan kehilangan banyak uang dan Chen yang akan dibunuh. Tapi Chen tidak takut. Ia menunjukkan buahnya di belakang dan mengancam Ingu balik. Chen akan membuat Ingu seperti melarikan diri. Ingu masih berusaha bilang jika ia akan membantu Chen mengalahkan Pastor John dengan menyerang di waktu yang tepat. Chen masih tidak percaya. Ingu masih bersih keras ingin membunuh Pastor John dan bekerja sama dengan Chen untuk mencual kokain di Korea. Chen akhirnya mengancam Ingu. Pastor John harus mati sebelum pengiriman kokain ke Korea. Jika Pastor John masih hidup, Ingu yang akan mati. Ingu pun menurut. Chen masih memberikannya kesempatan hidup. Setelah itu Ingu diturunkan di jalan. Kemudian Changho baru mendapat kabar lagi. Ingu menjelaskan jika hampir dimakan buaya. Changho minta maaf dan Ingu bertanya di mana agen Changho yang lain dan mengapa membiarkan Ingu dalam bahaya. Ingu jadi meragukan apakah Changho sebenarnya punya agen lain. Tapi Changho beralasan jika sulit untuk melacak orang luar yang masuk ke wilayah kampung Cina. Changho berjanji akan lebih memperhatikan keselamatan Ingu. Setelah itu anak buahnya Pastor John datang menjemput. Ingu bingung bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaannya. Tapi si anak buah bilang jika mereka bisa menemukan keberadaan Ingu dimanapun. Mereka juga mempertanyakan apakah Ingu punya masalah dengan orang Tiongkok. Ingu membuat cerita tentang kehilangan uang saat bermain judi dan mencoba meminjamnya dengan orang Tiongkok. Byun pun minta Ingu tidak pergi diam-diam dan setelah itu menyuruh Ingu masuk mobil. Ingu mengirimkan pesan ke Changho. Setelah itu Changho dan tim melacak pergerakannya Ingu. Byun juga menyuruh Ingu menggunakan penutup kepala. Mereka kemudian berangkat. Tapi setelah itu Changho tidak bisa melacak posisinya Ingu lagi. Dimana saat ini Ingu dibawa ke sebuah tempat dan saat penutup kepalanya dilepas sudah ada Pastor John yang menunggu. Pastor John juga mempertanyakan luka di wajah Ingu yang Ingu akui karena hutang judi. Ingu kemudian melihat kokain yang akan ditransaksikan dengan Changho yang keseluruhannya mencapai 2 ton. Dengan masing-masing paket berisi 25 kilogram. Ingu kemudian memfotonya dan mengirimkannya ke Changho. Changho dan tim pun senang karena Pastor John sudah masuk jebakan. Mereka pun mengirimkan uang ke rekening escrow senilai 8 juta dolar. Pastor John tentu sangat senang. Bersama David mereka membahas koordinat untuk menyerahkan kokain tersebut. Ingu juga menjelaskan apa yang ia ketahui ke Changho tentang transaksi yang akan dilakukan di Brazil. Ingu lalu mempertanyakan bonus bayaran yang dulu Changho sebutkan. Ingu ingin sebagian uang tersebut diberikan ke keluarganya Park. Karena hari ini Park berulang tahun. Panggilan ditutup dan Ingu pun makan seorang diri menganggap jika di kursi di depannya ada kehadiran Park. Hari berikutnya Ingu dan anak buahnya Pastor John bersiap untuk transaksi narkoba dengan Changho. Pastor John lalu memberikan bola baseball kesayangannya dengan tendatangan atlet Korea favoritnya. Berharap dengan bola tersebut hidup Ingu penuh akan keberuntungan. Anggap saja sebagai hadiah karena Pastor John tidak bisa ikut transaksi karena ada pelayanan gereja. Ingu pun berterima kasih dan bersama dengan anak buah yang lain mereka pergi. Mereka datang ke perbatasan Brazil dan Suriname. David mengirimkan koordinatnya ke Changho. Changho yang menerima pesan tersebut langsung berkoordinasi dengan tim yang lain. Changho rupanya punya rencananya sendiri. Dimana akan ada tim patroli di perbatasan Brazil dan menyita kokain yang ada. Dan senjata yang digunakan tim patroli nantinya hanya alat peraga. Tujuannya agar kokain dan uang tersebut disita secara damai tanpa menggunakan senjata apapun. Changho juga kini menghubungi tim patroli perbatasan Brazil. Setelah itu Ingu dan anak buah Pastor John yang lain sampai di titik ketemuan. Mereka mengeluarkan seluruh kokain yang ada. Tak lama Changho muncul dan bersama timnya mereka membawa uang tunai yang banyak. Dan sebelum transaksi, David ingin mengecek uang tunai terlebih dahulu. Uang pun diberikan dan Byun bertugas mengecek keaslian uang yang dibawa Changho. Setelah memastikan asli dan ingin menyerahkan kokain, pasukan patroli Brazil datang. Mereka pun mengangkat tangan semua. Lanjut ke episode 4. Changho pura-pura bingung dengan apa yang terjadi. Dan anak buah yang ingin menembak ditahan Byun karena mereka bisa mati. Tim patroli melihat tumpukan uang yang sangat banyak. David beralasan jika mereka adalah pekerja tambang dan ingin menjual barang. Ketua patroli bingung dengan apa yang dijual karena uang disana sangatlah banyak. Ia lalu memerintahkan tim patroli yang lain memeriksa apa yang anak buahnya Pastor John bawa. Dan setelah dicek ada kaleng yang isinya adalah kokain. Dan suara tembakan tersebut diperdengarkan melalui alat komunikasi. David menyangkal tidak tahu jika yang mereka bawa adalah kokain. Changho jadi mencoba menengahi. Dengan uang yang banyak itu, Changho akan memberikannya secara cuma-cuma kepada tim patroli dan membawa serta kokain yang ada. Changho berjanji tidak akan kembali lagi. Tim patroli jadi akan membawa uang dan kokain yang ada. Mereka juga membiarkan Changho dan yang lain pergi. Tapi tak lama, ada mobil datang. David minta mundur karena mereka sudah dibebaskan. Anak buahnya Pastor John yang datang melakukan tembakan. Keadaan kacau. Anak buahnya Pastor John dan yang lain jadi mencoba kabur dari tempat itu. Ingu juga tampak panik dan mencoba pergi. Ia mengendarai truk. Changho dan timnya masih selamat. Ingu mengajak anak buah Pastor John yang lain naik truk setelah itu melaju. Anggotanya Changho juga terkena tembakan. Saat kembali ke markas, Pastor John tampak sangat emosi melihat anak buahnya kini sudah menjadi mayat. Mereka berdoa bersama. Sementara itu Ingu menelpon Changho dari rumah sakit dan mempertanyakan mengapa keadaan jadi sangat kacau. Changho pun menjelaskan rencana awalnya yang hanya menyita uang dan kokain tanpa adanya konflik. Tapi kejadian tembak-tembakan tidaklah terduga. Ingu tentu marah karena hampir mati. Changho minta maaf tapi rencana penyerahan kokain dan uang itu kini sudah berhasil. Jadi mereka sekarang telah memblokir rute penyelidupan narkoba ke Brazil. Menurut Changho, untuk kedepannya tidak akan ada masalah lagi. Ingu jadi bilang ia sudah hilang kepercayaan dengan Changho dan Bin. Ingu merasa Changho tidak benar-benar menjaga keselamatannya. Saat tertembak dan menyetir mobil, Ingu terfikirkan jika akan mati apabila mendengarkan arahan dari Changho. Sekarang, Ingu ingin memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Changho tentu menolak karena mereka harus bekerja sebagai tim. Ingu kesel karena ialah yang paling mempertaruhkan nyawa. Telepon lalu ditutup. Byun menghampiri Ingu. Setelah itu berita tentang tim patroli di perbatasan Brazil yang tertembak sindikat narkoba pun jadi berita utama. Pastor John menonton berita tersebut. David juga kesel karena rekening escrownya tidak bisa digunakan. David menjelaskan ke Pastor John jika rekeningnya dibekukan setelah kejadian penembakan di perbatasan. Pastor John tentu sangat kesel. David menduga jika anggota mereka yang tertangkap dan selamat menyebarkan informasi ke pihak yang berwenang. Pastor John dengan emosi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pastor John yakin jika ada pengkhianat di antara mereka. Byun dan Ingu lalu muncul. Ingu kesel dan mempertanyakan siapa orang yang akan bertanggung jawab atas kejadian di perbatasan. Ingu melanjutkan jika hampir mati karena tempat yang dipilih oleh Pastor John. Changho juga kehilangan kokain dan uang 20 miliar wonnya. Ingu tentu ingin ganti rugi. Byun protes karena Ingu terlalu banyak bicara. Pastor John menghentikan dan mencoba mencari tahu siapa orang yang membocorkan lokasi pertemuan ke tim patroli. Ingu juga tidak boleh pergi kemana-mana. Ingu tentu protes karena yang mengatur jadwal dan pertemuan adalah timnya Pastor John. Ingu yakin jika orang yang mengacaukan ada di pihaknya Pastor John. Ingu pun minta berhenti berbisnis apabila Pastor John selalu menyudutkannya. Ingu juga menjelaskan jika mereka masih bisa menangani tim patroli yang datang. Namun ada orang yang memperdengarkan suara tembakan melalui hati. Ingu ingin tahu siapa orang yang mengacau tersebut. Anak buahnya Pastor John pun bersuara dan bilang jika barang milik Pastor John adalah milik Tuhan yang harus dilendungi. Ingu tentu kesal dengan kefanatikan itu. Pastor John pun menengahi. Pastor John mengaku bisa melihat mana yang manusia dan mana yang setan. Ia menatap satu persatu anak buahnya. Ingu jadi bersuara atau mungkin saja orang yang melaporkan mereka adalah Chen. Dimana anak buahnya Pastor John ini dulunya ada yang bekerja untuk Chen. Ingu menuduh Byun sebagai pengkhianat. Byun tentu emosi dan minta diberi izin untuk membunuh Ingu. Tapi Pastor John marah dan minta Byun tenang. Pastor John kesal karena Byun masih bertingkah seperti gangster. Pastor John minta Byun lebih banyak bertaubat. Byun jadi bernyanyi lagu rohani dan Pastor John minta diam. Setelah itu Pastor John minta anak buahnya untuk setia. Pastor John akan memburu setan yang berkhianat di antara mereka. Ingu tentu tidak mau berurusan dengan perburuan setan tersebut. Ingu minta hubungan bisnis mereka di akhiri. Pastor John tentu menolak. Ia masih menyalahkan setan yang membuat kekacauan dan mengajak Ingu berkeliling. Pastor John lalu berterima kasih kepada Ingu karena berkat truk yang dibawa Ingu. Pastor John hanya kehilangan 100 kg kokain. Pastor John memuji keberanian Ingu dan minta Ingu bersiap diri untuk jalan-jalan bersama esok hari. Chang Ho lalu mengirimi pesan dan Ingu jadi menelpon. Ingu menjelaskan jika sudah minta kerjasamanya dibatalkan. Ingu masih mencoba memainkan situasi. Tapi jika rencana mereka tidak berhasil lagi, Ingu mungkin akan menghasilkan uang seorang diri. Chang Ho berjanji jika situasi yang kacau tidak akan terjadi lagi. Telepon ditutup. Chang Ho lalu ingin rekannya menyedap telpon Ingu secara diam-diam. Hari berikutnya, Ingu dan Pastor John pergi bersama. Pastor John membawa Ingu ke gedung kepresidenan Surinama. Mereka bertemu dengan presiden dan Pastor John memperkenalkan Ingu dengan presiden secara langsung. Mereka sangat disambut dan kedatangan Pastor John kesana karena ingin perkembangan tentang kasus perbatasan Brazil. Nah, pihak Brazil ini memaksa presiden Surinama untuk menyerahkan semua orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Si presiden mungkin akan memenuhi permintaan itu. Pastor John jadi usul untuk mengirimkan anak buahnya Chen sebagai orang yang terlibat dengan kejadian di perbatasan. Menurut Pastor John, orang Brazil tidak bisa membedakan orang Tiongkok dan orang Korea. Ingu lalu menunjukkan uang yang dibawanya. Uang-uang tersebut sogokan dari Pastor John. Jadi presiden pun akan menuruti permintaan Pastor John. Dengan uang itu, semua yang Pastor John butuhkan diperlancar. Pastor John dan Ingu lalu kembali sambil bercerita tentang Presiden Surinama yang juga pernah terlibat perdagangan narkoba dan dipenjara di tempat Ingu ditahan dulu. Ingu bertanya mengapa Pastor John memperkenalkannya dengan Presiden Surinama. Pastor John beralasan jika ia punya visi. Ingu tentu bingung. Pastor John melanjutkan jika pengkhianatan dalam organisasinya akan segera ia tangkap. Ingu menduga jika pengkhianatnya adalah Byun atau David. Changho dan timnya mendengarkan apa yang Ingu dan Pastor John bicarakan. Setelah itu Pastor John mengajak Ingu ke tempat lain. Pastor John membahas tentang anak buahnya yang menurutnya sangat sulit diajak kerjasama. Semakin masuk ke wilayahnya Pastor John, Pastor John menunjukkan sebuah tempat yang sangat luas. Di hadapan mereka adalah pangkalan militer yang ditetapkan oleh Presiden Surinama. Tak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Pastor John dan Presiden akan mengelola tempat itu dan menanam kokain. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Apalagi berkat bantuan Ingu yang akan menemukan rute Korea. Mereka akan semakin berkembang. Pastor John juga minta Ingu menjadi direktur umum apabila ekspor kokain yang mereka lakukan berhasil sampai Korea. Pastor John memastikan jika Ingu akan mengawasi seluruh bisnis dan mendapat uang bersih 1 miliar won tiap bulannya ditambah 10% dari keuntungan. Pastor John mengiming-imingi kehidupan Ingu yang akan berubah jadi sangat kaya raya. Keluarga Ingu akan hidup sejahtera. Changho masih mendengarkan apa yang dibicarakan. Keraguan pada Changho pun muncul. Tak lama, Changho memberi pesan dan beralasan jika Changho agak marah dengan Pastor John dan ingin membatalkan bisnis mereka. Ingu pun jujur belum memutuskan menerima tawaran dari Pastor John. Pastor John jadi minta Ingu untuk memastikan Changho lebih dulu agar mau berbisnis dan mencari rute yang lainnya menuju Korea. Setelah itu Ingu menelpon Changho. Changho ingin melempar umpan terakhir untuk Pastor John. Tapi Ingu menolak dan minta Changho tidak tergesa-gesa. Ingu beralasan baru saja mendapat kepercayaan dari Pastor John. Tapi menurut Changho saat ini Pastor John sudah tidak ada lagi dana. Jadi mereka harus bertindak cepat. Karena pendapat saling bertolak belakang, Changho pun mencoba memastikan apakah Ingu masih ada di pihak yang sama. Changho takut Ingu punya tujuan yang berbeda dengannya. Dan jika Ingu masih berada di pihak Bin, mereka akan lanjut ke rencana berikutnya. Ingu agak kesal dan menutup telponnya. Setelah itu Ingu memotret area milik Pastor John dan Surinama. Arkanya Changho juga bilang jika mungkin akan lebih baik jika mereka membuat rencana cadangan jika tiba-tiba Ingu memihak Pastor John. Tak lama, Changho mendapat telpon dari organisasi bernama DEA. Ingu juga kini kembali ke Pastor John. Pastor John mempertanyakan tentang hubungan bisnis dengan Changho dan Ingu pun bilang jika Changho setuju melanjutkan bisnis. Dan sekarang, Changho yang akan menentukan rute lain untuk menuju Korea. Pastor John pun semakin senang. Di waktu yang berbeda, Changho kini mendatangi organisasi DEA yang menangani masalah narkoba dari Amerika. Changho menjelaskan jika DEA membantu menangkap Pastor John, maka DEA akan lebih mudah menangkap jaringan Kartal Kelly. Changho mengajak DEA untuk bekerja sama. Walau agak ragu, tapi DEA pun setuju untuk kerja sama. Setelah pihak Pastor John membawa narkoba ke wilayahnya Amerika Serikat, maka DEA akan membantu menangkap Pastor John di Suriname. Pihak DEA juga minta untuk merahasiakan penyelidikan tersebut karena jika penyelidikan gagal, maka DEA akan mendapat masalah dari pemerintah Amerika Serikat. Seluruh dana harus disediakan oleh bin dari Korea Selatan dan pihak DEA akan membantu secara tidak resmi. Changho pun menyetujui hal tersebut. Kemudian Changho datang ke Washington DC dan mendapatkan panggilan telpon dari Ingu. Rupanya Pastor John yang ingin mengajak bicara. Changho masih mengungkit tentang kejadian di perbatasan Brazil. Changho menganggap Pastor John sebagai pebisnis amatir. Pastor John pun mengakui kesalahannya. Pastor John ingin kembali berbisnis dan sebelumnya mendapat informasi dari Ingu jika Changho sudah mendapatkan rute baru untuk pengiriman kokain ke Korea. Pastor John ingin tahu. Dan Changho terdiam lama, ia tidak merespon panggilan tersebut dan lalu mencuci tangannya. Pastor John merasa Changho sedang tidak dalam sambungan. Ingu bahkan bingung apa yang terjadi. Kemudian Changho melanjutkan pembicaraan melalui telpon dan mendekat ke rekan lainnya yang kini bersiap. Changho lalu bilang jika ia ingin melalui rute Puerto Rico. David segera mengeceknya. Changho melanjutkan jika sekarang jalur perdagangan melalui rute Brazil terhalang. Jadi menurut Changho, satu-satunya cara untuk sampai ke Korea adalah dengan melalui rute Puerto Rico. Dengan pesawat yang akan terbang ke tentara Amerika Serikat di Korea. Tapi masalahnya, pesawat tersebut berangkat dalam dua minggu ke depan. Pastor John masih menyanggupi dan berencana untuk minta bantuan pemerintah Suriname untuk memuat barang-barang ke pesawat. Untuk meyakinkan, Changho juga minta Pastor John tidak memaksa dengan alasan takut gagal seperti sebelumnya. Tapi Pastor John yakin bisa melakukannya. Hanya saja David membisikkan sesuatu ke Pastor John. Pastor John pun berubah jadi kesal dan bertanya kepada Ingu apa maksud dari semua itu. Ingu tidak tahu apa-apa dan Pastor John menjelaskan jika Puerto Rico adalah wilayah Amerika Serikat. Ingu tidak mengerti. Changho dan rekan-rekan yang mendengarkan jadi cukup tegang. Changho memastikan apakah ada masalah. Dan Pastor John menjelaskan jika masalah narkoba tidak bisa terlibat dengan pihak Amerika Serikat. Changho masih mencoba meyakinkan jika Puerto Rico tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. David mengambil alih dan bilang jika Puerto Rico ada di wilayah Amerika Serikat. Changho masih membantahnya. Ingu juga minta Changho menjelaskan mengapa Puerto Rico bukan termasuk teritorialnya Amerika Serikat. Changho pun membeberkan tentang piala dunia baseball yang baru saja berlangsung. Dimana Puerto Rico menjadi salah satu negara yang berpartisipasi. Bahkan Pastor John pun sadar akan hal tersebut. Puerto Rico dan pihak Amerika Serikat sama-sama bersaing di pertandingan tersebut. Jadi Changho yakin jika Amerika Serikat dan Puerto Rico adalah dua negara yang berbeda. Bahkan Puerto Rico juga punya presidennya sendiri. Pastor John mencoba memahami ucapannya Changho. Changho ingin tetap rute mereka nantinya Puerto Rico. Tapi Pastor John masih tidak terima. Pastor John bilang jika urusan uang, senjata, dan narkoba hal yang harus dihindari adalah Amerika Serikat. Pastor John minta Changho mengganti wilayah lain yang tidak termasuk ke Amerika Serikat. Pastor John akan memberikan Changho waktu untuk mencari rute yang lain. Changho tentu tidak terima. Pastor John seperti atasan yang memerintahnya. Changho yang otot itu tetap kuku. Changho pun mengungkit kekacauan pengiriman sebelumnya di perbatasan Brazil karena Pastor John. Changho jadi minta dibatalkan apabila mereka tidak mendapat kesepakatan. Ingu pun mencoba menengahi. Karena menurut Ingu, baik Pastor John dan Changho punya poin yang bagus. Tapi Changho kesal karena merasa berbisnis dengan orang yang bodoh. Changho ingin membatalkan bisnis jika pihak Pastor John tidak mau melalui rute Puerto Rico. Pastor John pun akhirnya memutuskan untuk setuju dengan Changho. Bisnis mereka pun dibatalkan. Telepon ditutup. Dan atasannya Changho meragukan kinerjanya Changho yang menurutnya tidak akan berhasil menangkap Pastor John. Setelah itu pergi. Sedangkan Ingu kini di halaman belakang dan menelpon Changho. Ingu padahal sebelumnya sudah bilang agar tidak terburu-buru. Ingu juga tidak bisa membujuk Pastor John lagi. Dan Changho tetap kuku dengan penderianya untuk terus mendorong Pastor John. Ingu merasa pesimis hingga kemudian melihat ada seorang anak yang menatapnya di tengah hujan. Ingu mendekat ke anak tersebut dan si anak mempertanyakan apakah Ingu percaya dengan orang-orang gereja. Anak itu minta Ingu menyelamatkannya. Ia ingin pulang. Ayahnya pergi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tersebut. Ibunya si anak terus berdoa. Kemudian para wanita gereja menemukan si anak dan marah karena si anak keluyuran. Mereka lalu membawa si anak kembali. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada Ingu. Ingu juga terdiam dan tidak bisa membantu. Setelah itu Ingu kembali menelpon Changho. Changho mengatakan jika tidak ada cara lain untuk bisa menangkap Pastor John. Ingu menyarankan untuk membunuh Pastor John. Tapi Bin tidak punya otoritas resmi untuk operasi pembunuhan. Ingu pun menyarankan cara yang tidak resmi untuk membunuh Pastor John. Tapi Changho bilang jika Pastor John harus tetap hidup agar bisa bersaksi di pengadilan. Ingu agak kecewa. Ingu merasa Changho ingin menangkap Pastor John karena ingin naik pangkat. Tapi Changho tidak peduli dengan hal tersebut. Changho hanya ingin operasi yang sudah mereka siapkan selama 3 tahun itu berhasil tanpa kendala. Ingu tentu protes karena mereka sudah melalui berbagai kendala. Ingu jadinya akan membuat keputusan sendiri dan akan menghubungi Changho lagi di lain waktu. Hari selanjutnya, Pastor John memikirkan cara mereka menjual kokain milik Kartel Kelly. Bahkan jika mereka menjual ke Eropa, kokain yang tersisa 1,9 ton itu akan tetap butuh waktu lebih dari setahun untuk bisa habis. Jika menjualnya ke para mafia, semuanya sudah dikuasai oleh Kartel Kelly. Mereka tentu tidak ingin mendapatkan masalah dengan Kartel Kelly. Pihak Kartel Kelly yang menjadi produsen kokain juga sudah mendengar insiden di perbatasan Brazil. Mereka menanyakan uang milik mereka dan Pastor John sangat bingung. Nah, percakapan Pastor John dan anak buahnya ini didengarkan oleh pihaknya Changho dan rekan yang lain. Ada seseorang yang disadap di antara mereka. Pastor John pun menemukan solusi. Ada cara kotor yang bisa ia coba. Pastor John jadi ingin pergi. Dan Changho lalu menghubungi Ingu untuk memastikan apakah Pastor John pergi. Ingu jadi melihat keluar. Pastor John bersama anak buahnya pergi. Ingu pun berinisiatif mengikuti. Pastor John datang ke kampung Cina. Ingu lalu memarkirkan kendaraannya. Setelah itu mengintip dari kejauhan. Terlihatlah Pastor John bersama rombongan bertemu dengan Chen dan anak buahnya. Mereka berjabat tangan dan Ingu bingung. Lanjut ke episode 5. Pastor John yang kini menemui Chen dan membuat tawaran. Pastor John ingin bekerja sama dengan Chen agar kokain yang Pastor John punya bisa terjual habis dalam sebulan. Penawaran itu cukup menguntungkan bagi Pastor John maupun Chen. Namun Chen tahu jika Pastor John akan dibunuh Kartel Kelly jika kokain tersebut tidak habis dalam sebulan. Dan Chen lebih suka melihat Pastor John mati. Jika Pastor John mati, Chen bisa mengendalikan seluruh bisnis kokain di Suriname. Pastor John masih mencoba bernegosiasi. Keadaan semakin tegang. Pastor John membawa nama Tuhannya. Ia berjanji entah itu akan hidup atau mati. Chen tidak akan pernah menyentuh bisnis kokain di Suriname. Pastor John membawa nama Presiden dan juga Kartel Kelly yang lebih mengenalnya. Pastor John membuat pilihan untuk menerima tawaran atau Chen kembali berjualan sabu-sabu dengan keuntungan yang sedikit. Chen akhirnya setuju untuk membantu. Tapi Chen ingin agar pengkhianat di kelompoknya Pastor John dibunuh dengan begitu, Chen akan semakin percaya kepada Pastor John. Atau Pastor John bisa menyerahkan Byun. Jadi Chen bisa lebih cepat menjual kokainnya Pastor John. Pastor John cukup bingung. Setelah itu Pastor John kembali ke tempatnya. Pastor John dan anak buah membahas tentang kerjasama dengan Chen yang mereka yakini 1,5 ton kokain itu bisa dihabiskan dalam waktu 3 minggu. Berdasarkan pendapat David, mereka bisa bekerjasama dengan Chen. Menurut anak buah Pastor John yang lain, ia tidak begitu percaya dengan kelompoknya Chen. Ia menyarankan untuk kembali bekerjasama dengan Jang Ho dan memulai rute Puerto Rico. Dan Byun juga tidak setuju apabila harus bekerjasama dengan Chen. Karena hubungan Byun dan kelompoknya Chen tidaklah baik. Namun semua keputusan ada di tangan Pastor John. Mereka akan menurut Pastor John jadi setuju dengan keputusannya David. Byun dan anak buah yang lain disuruh pergi. Menurut David, jika Pastor John berhasil menjual seluruh kokain dari kartel Kelly, Pastor John bisa berkuasa. Di tempat yang berbeda, Ingu datang ke tempat judi milik Chen dan ingin bertemu dengan Chen. Ia menghubungi Jang Ho dan khawatir jika Chen dan Pastor John akan bekerjasama. Karena dengan begitu, rencana mereka yang membawa kokain ke Puerto Rico akan sia-sia. Chang Ho menyarankan jika operasi tidak berhasil, Ingu bisa pergi ke kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Namun justru dengan begitu, Pastor John akan mengetahui jika Ingu lah pengkhianatnya. Ingu takut jika Pastor John akan mengirim orang untuk menyakiti keluarganya di Korea. Ingu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Chang Ho pun minta Ingu meyakinkan Pastor John untuk bekerjasama dengan Chang Ho. Tapi jika Ingu gagal membuat Pastor John yakin, maka kedepannya Chang Ho akan membebaskan Ingu membuat keputusan. Ingu menurut dan kemudian Ingu memanggil anak buahnya Chen. Ingu ingin si anak buah menyampaikan pesan ke Chen untuk menghubunginya. Ingu kini datang lagi ke tempatnya Pastor John. Ingu mempertanyakan mengapa Pastor John tidak mengambil rute Puerto Rico. Pastor John jadi mendekat dan menceritakan tentang Pablo Escobar. Sebagai raja narkoba selama 30 tahun, namun semua berakhir saat Pablo Escobar ditembak mati saat mencoba kabur dari kejaran organisasi DEA-nya Amerika. Pastor John juga sudah berjanji kepada Presiden Surinama untuk tidak terlibat dengan Amerika Serikat. Ingu meyakinkan jika mereka tidak berurusan dengan Amerika karena Puerto Rico bukanlah bagian dari Amerika Serikat. Tapi Pastor John masih memilih untuk bermain aman. Ingu yang terus berusaha itu membuat Pastor John jadi tidak suka. Ingu yang agak memaksa membuat Pastor John mencekik Ingu. Pastor John tahu yang terbaik dan sudah mempertimbangkan semuanya. Ingu pun menyebut jika Pastor John adalah pengajut. Pastor John semakin emosi dengan bilang jika Ingu sudah dirasuki iblis. Ingu tidak membalas, tapi Ingu tahu jika Pastor John tidak punya uang. Jika Pastor John membunuhnya, maka Pastor John akan bangkrut. Ingu tidak takut dengan ancaman Pastor John. Pastor John jadi mengurungkan niatnya menghajar Ingu. Pastor John menyuruh Ingu istirahat agar iblis dalam tubuh Ingu hilang. Anak buah Pastor John jadi membawa Ingu pergi ke kamarnya. Ingu masih menyebut Pastor John sebagai pengajut. Kemudian saat sampai kamar, Ingu mendapat pesan dari anak buahnya Chen. Ingu juga mengirimkan pesan ke Chang Ho untuk membuat rencana sendiri. Ingu ingin pergi dengan sedikit perlawanan dan beralasan jika ingin ke rumah sakit karena terluka. Anak buahnya Pastor John pun setuju. Nah, Ingu ini datang ke restoran miliknya Chen. Dan kedatangan Ingu itu mempertanyakan mengapa Chen bekerja sama dengan Pastor John hanya untuk ditukar dengan Byun. Chen menjelaskan jika Byun adalah masalah karena Byun tahu kelemahan komplotannya Chen. Jika Byun tersingkir, Chen bisa mendapat keuntungan. Ingu pun mengkhawatirkan cara Chen berbisnis. Menurut Ingu, Chen bisa kehilangan seluruh anak buah hanya untuk Byun. Bahkan Chen juga bisa dibunuh. Namun Chen tidak percaya omongannya Ingu. Chen menduga jika Ingu hanya takut kehilangan uang karena Pastor John jadinya bekerja sama dengannya. Tapi Ingu menjelaskan jika setelah Pastor John bekerja sama dengan Chen dan menggunakan rute perdagangannya Chen, di waktu selanjutnya Pastor John tidak akan membutuhkan Chen lagi. Pastor John akan semakin besar daripada Kartal Kelly. Ingu lalu mengajak Chen bicara serius di luar. Ingu menunjukkan tanah yang luas milik Pastor John dan Presiden Suriname yang akan dijadikan sebagai tempat produksi kokain. Jika Chen membantu Pastor John sekarang, maka Pastor John tidak akan membutuhkan Chen lagi ke depannya. Ingu meyakinkan jika Chen akan mati. Tapi Chen masih tidak percaya. Ingu pun membuat pilihan. Chen bisa menjual kokain milik Pastor John namun mati atau membunuh Pastor John dan mengambil bisnisnya Pastor John. Chen bimbang karena jika membunuh Pastor John, Chen akan mendapat masalah dari Kartal Kelly dan juga Presiden Suriname. Ingu pun menunjukkan jam tangan pemerian Presiden Suriname sebagai tanda persahabatan. Ingu bisa bicara dengan Presiden Suriname. Ingu menunjukkan uang. Dengan benda tersebut, orang-orang akan saling percaya dan urusan mereka akan saling memudahkan. Percakapan Chen dan Ingu itu didengar oleh Chang Ho dan timnya. Tak lama anak buahnya Chen datang memberi kabar jika David akan menyerahkan Byun. Ingu pun meragukan David yang secara cuma-cuma ingin menyerahkan Byun. Ingu mencoba meyakinkan Chen lagi untuk berada di pihaknya. Chen lalu menghubungi David dan memastikan David yang akan menyerahkan Byun. Bahkan David tidak peduli jika nantinya Byun dibunuh oleh Chen. David akan mengerimkan waktu dan tempat penyerahan Byun. Pastor John merasa ada yang tidak beres dengan Chen yang terlihat santai. Pastor John juga minta David memastikan jika tidak ada yang akan membahayakan mereka. Setelah mendengarkan percakapan antara Ingu dan Chen, Chang Ho ingin menghubungi Ingu. Tapi rekan bilang jika Chang Ho menelpon dan bertanya tentang Chen, mungkin Ingu akan tahu jika selama ini disadap diam-diam. Tapi Chang Ho paham resikonya. Chang Ho menelpon Ingu dan mengaku telah menyadap selama ini. Ingu yang dalam perjalanan pulang itu tentu kesal. Ingu bilang jika ia melakukan rencananya bukan untuk menyelesaikan operasi tersebut. Tapi Ingu ingin menyelamatkan nyawanya. Jika operasi gagal, Ingu takut akan mati. Ingu ingin Chang Ho percaya padanya dan minta melacak pergerakan dari Pastor John. Hari berikutnya, mobil-mobil milik Pastor John melaju. Ingu menelpon Chang Ho dan mengabarkan situasinya. Ingu juga mengatakan jika keselamatan hidupnya adalah prioritasnya saat ini. Setelah itu Chang Ho dan timnya fokus dengan pelacakan lokasinya Pastor John. Ingu mengamati di depan kantor Kedutaan Amerika Serikat. Setelah itu menghubungi Chen dan minta Chen membunuh Pastor John atau Chen dan Ingu yang akan mati. Chen dan anak buahnya pun berangkat bersama-sama. Byun dan anak buah Pastor John juga mengamati kepergian Chen. Byun mengabarkan informasi tersebut kepada Pastor John dan David. Setelah itu David melaporkan ke Chen jika siap untuk transaksi dan memberitahu lokasi keberadaan Byun. Mereka benar-benar menyerahkan Byun kepada Chen. Kemudian Pastor John dan anak buahnya di lokasi pengambilan kokain yang tersisa 1,9 ton. David yang mengambil kokain tersebut. Satu tangan kanan kepercayaan Pastor John sengaja ditinggalkan di rumah dan dengan anak buah yang lain. Mereka memeriksa seluruh isi tempat. Hingga menemukan tas milik Ingu dan ikut memeriksanya juga. Ingu mendapat pesan dari Chen mereka sudah siap. Setelah itu anak buahnya Chen mengepung tempat keberadaan Byun. Byun yang tahu dalam bahaya dan merasa dijebak jadi mencari cara untuk kabur. Anak buahnya Chen ingin membunuh Byun. Jadi Byun melawan dan menembak. Pastor John lalu mendapat telpon dari Chen jika anak buah mereka sudah mendapatkan Byun. Sekarang Chen ingin kokain yang akan Pastor John jual. Tapi Pastor John bilang jika akan memberitahu lokasinya setelah Pastor John pergi. Hanya saja Chen tidak terima dan minta kokainnya diserahkan sekarang juga. Anak buahnya Pastor John membawa kokain keluar. Dan dari atap Chen dan anak buahnya muncul. Entah bagaimana Chen bisa tahu lokasi keberadaan kokain yang disimpan Pastor John. Dua mobil besar juga menutupi jalan. Chen dan anak buahnya langsung menyerang dengan senjata api. Baik anak buah Chen dan Pastor John saling menyerang. Kembali ke Byun, ia pun kini menghindari serangan dari anak buahnya Chen yang benar-benar ingin membunuhnya. Pertarungan dengan senjata api itu berhenti saat peluru habis. Satu lawan sekian itu Byun hadapi. Byun yang hampir mati akhirnya berhasil memenangkan perlawanan. Di sisinya Pastor John, ia berhasil selamat dan belum mati. Chen kesal dan menyuruh anak buahnya mengejar. Pastor John ke tempat penyimpanan kokain dan anak buahnya sudah tidak ada. Pastor John minta anak buah yang tersisa membawa kokain. Tapi mustahil karena waktu tidak banyak. David lalu muncul dari persembunyian dan mereka lari tanpa membawa kokain. Para polisi juga kini berdatangan. Ingu jadi tampak tidak tenang sampai mendapat telpon dari Chen jika Pastor John berhasil selamat. Ingu sangat kesal. Tapi Chen berhasil mendapatkan keseluruhan kokain. Ingu minta Chen bersembunyi di tempat yang aman dan Ingu akan menghubungi lagi. Chen juga melihat para polisi tapi mereka abaikan. Chang Ho langsung menelpon Ingu dan kesal karena aksi pembunuhan masal terjadi. Chang Ho tidak tahu apa rencana Ingu. Tapi Ingu bilang jika pembunuhan tersebut di luar rencananya. Dan yang terpenting Pastor John selamat. Chang Ho masih tidak habis fikir. Chang Ho menyarankan agar Ingu ke kantor kedutaan Amerika Serikat. Chang Ho tidak bisa melanjutkan operasi tersebut. Chang Ho tidak berjanji akan mengurus kekacauan dan memastikan keluarga Ingu aman. Anak buahnya Pastor John lalu datang dan Ingu yang ingin menurut perintah dari Chang Ho pun jadi punya rencana lain. Ingu tidak bisa pergi ke kantor kedutaan karena setelah dipikir-pikir keadaan Pastor John dan Chen akan membuat hubungan mereka semakin buruk. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menawarkan Pastor John mengirimkan kokainya ke Puerto Rico. Ingu pun memutuskan akan tetap tinggal dan menemui Pastor John lagi. Anak buah Pastor John pun menjemput Ingu. Ingu kemudian dibawa untuk bertemu dengan Pastor John. Sudah ada Byun dan David di sana. Ingu membahas tentang kekacauan yang terjadi antara kelompoknya Pastor John dan juga Chen. David menduga jika Ingu adalah orang yang memberitahu Chen lokasi mereka menyimpan kokain. Tapi Ingu menyanggalnya karena saat dulu diajak ke tempat kokain, kepalanya ditutup selama perjalanan. Pastor John kemudian muncul dengan tampang kesal. Pastor John emosi karena Ingu pergi tanpa izin darinya. Ingu tentu protes mengapa ia harus izin ketika ingin pergi. Byun juga sangat kesal. Ia menyalahkan Ingu yang membuat keadaan mereka semakin kacau. Tapi Ingu mengelak. Ia tidak tahu apa-apa dan memutarbalikan keadaan. Jika hanya anak buah Pastor John lah yang tahu lokasi tempat penyimpanan kokain. Ingu kecewa dengan Pastor John dan anak buahnya karena tidak bisa profesional dalam berbisnis. Ingu ingin pergi tapi anak buah yang lain menahannya. Pastor John juga menahan. Ingu lalu menjelaskan tentang kekacauan mereka dimulai dari insiden di perbatasan Brazil. Ingu yakin jika orang yang membuat kekacauan tersebutlah yang juga harusnya bertanggung jawab atas kekacauan yang baru saja terjadi. Para anak buah saling menatap. Ingu menuduh David. David tentu tidak terima disalahkan. David bertanya balik. Jika kesepakatan Pastor John dan Chen gagal, orang yang paling diuntungkan justru adalah Ingu. David juga menyebutkan jika Ingu adalah orang yang paling menginginkan rute Puerto Rico. Padahal termasuk dalam wilayah Amerika Serikat. David yang sangat emosi itu dihentikan oleh Pastor John. Pastor John jadi mengeluarkan senjatanya dan menjelaskan jika saat mereka melakukan operasi tadi, Pastor John menyuruh satu anak buahnya memeriksa keseluruhan barang milik penghuni. Termasuk tas milik Ingu. Pastor John lalu mendekat ke Ingu cukup mengintimidasi. Ingu pun bertanya siapa yang berkhianat. Karena dengan begitu Pastor John harus menyingkirkannya. Pastor John lalu menodongkan senjatanya ke Ingu. Kemudian menembak David. David tergeletak dan Pastor John melanjutkan tembakan bertubi-tubi memastikan David benar-benar mati. Semua orang hening dan Pastor John menjelaskan jika David berskongkol dengan Chen untuk membunuhnya. Pastor John menemukan ponsel yang disimpan David. Ponsel yang tidak pernah diserahkan ke Pastor John dan setelah mengecek riwayat panggilannya, orang yang paling sering dihubungi dari kampung Cina. Hanya saja Pastor John masih bingung karena yang ia tahu David adalah orang yang penakut dan tidak akan pernah melakukan hal yang beresiko seorang diri. Ingu bilang kemungkinannya David hanya menurut apa yang Chen perintahkan. Tapi Pastor John juga tahu jika Chen bukanlah orang cerdas. Pastor John yakin jika ada satu orang yang mengendalikan Chen. Tapi Ingu tidak mau peduli dengan hal tersebut. Ia minta Pastor John untuk menyelesaikan bisnis mereka. Ingu ingin Pastor John mengirim kokain ke Puerto Rico. Hanya saja saat ini semua kokain diambil oleh Chen. Ingu pun minta Byun mengambil karena Byun adalah orang yang pernah dekat dengan Chen. Ingu juga minta Pastor John bertindak. Menurutnya mudah bagi Pastor John menemukan kembali kokain di negara kecil tersebut. Ingu yang ingin pergi masih ditahan. Ingu minta Pastor John dan anak buahnya bertindak cepat. Dan saat ingin pergi lagi, Pastor John pun memperbolehkan karena Ingu akan mencari keberadaan kokain. Karena si anak buah masih menahan, Ingu membantingnya setelah itu pergi. Pastor John kemudian tertawa. Ingu lalu pergi dengan mobilnya dan mengembarkan ke Chang Ho jika urusannya dengan Pastor John selesai. Nah Ingu sekarang ingin menemui Chen. Tapi kampung Cina ditutup dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Ingu jadi mencari jalan lain dan lalu menghubungi Chen. Ingu mempertanyakan mengapa ia tidak bisa masuk menemui Chen. Chen bilang jika Pastor John pasti akan membuntuti semua orang termasuk Ingu. Ingu juga bertanya lokasi kokain. Tapi Chen tidak mau menyebutkan. Chen hanya bilang kokainnya ada di tempat yang aman. Chen akan terus bersembunyi selama Pastor John masih hidup. Ingu yang gagal bernegosiasi kesal. Dimana anak buahnya Pastor John ini rupanya mengamati Ingu dari kejauhan. Setelah itu Ingu datang ke hotel sambil melaporkan perkembangannya ke Chang Ho. Hingga kemudian saat parkir, Ingu melihat anak buahnya Pastor John yang sepertinya mengikuti. Ingu jadi menuju tangga dan mengabarkan tentang suruhannya Pastor John yang mengikuti. Hingga Byun datang dan menghentikan Ingu. Byun ingin tahu apa yang Ingu lakukan di tempat itu. Ingu melawan tapi Byun mengambil alih telpon dan menyebut dirinya sebagai agen Kim. Nah Byun ini adalah agen yang bekerja untuk Bin. Byun menyebutkan jika rencana mereka berantakan. Dan setelah itu telpon kembali diserahkan ke Ingu. Ingu tidak menyangka jika Byun adalah anggota Bin. Dan Chang Ho minta Ingu bekerja sama dengan Byun. Setelah itu telpon ditutup dan Byun mengajak Ingu pergi. Byun mempertanyakan apakah Ingu adalah orang dibalik penyergapan gudang kokain. Ingu mengaku dan Byun bilang jika membunuh Pastor John tidak akan menyelesaikan apapun. Jika semudah itu, Byun pasti akan melakukannya. Tapi Ingu protes dan merendahkan Bin yang malah mengajaknya kerjasama. Byun pun menjelaskan jika ia menyuruh Pastor John membunuh David untuk menyelamatkan Ingu hidup. Setelah itu Ingu dan Byun ke ruang ganti. Byun minta Ingu mulai sekarang mengikuti perintah Chang Ho dan dirinya. Tindakan Ingu bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Bahkan seluruh penduduk Suriname. Ingu pun setuju. Saat ini Ingu dan Byun punya tujuan untuk mencari kokain yang dicurigen. Di hari berikutnya, Pastor John datang ke gedung Presiden. Presiden Suriname merasa kacau dengan insiden yang terjadi. Pastor John lalu menawarkan bantuan untuk membuat si Presiden terpilih kembali di pemilihan berikutnya. Nah, populasi orang Cina di Suriname itu sangatlah besar. Dan Chan adalah orang yang mengendalikan suara orang-orang Tiongkok. Pastor John menjelaskan jika Chan terlalu sadis dan menggantung tubuh seseorang di kampung Cina. Banyak orang yang merasa tindakan Chan kelewatan. Untuk itu, Pastor John punya rencana untuk menarik hati orang-orang Tiongkok. Dengan minta Presiden mengganti Chan dengan orang keturunan Cina pilihan Pastor John. Pastor John kemudian memperkenalkan Byun yang masuk dan mendekat ke Presiden. Pastor John akan menjadikan Byun sebagai bos baru bagi komunitas Tiongkok. Pastor John ingin Presiden membunuh Chan. Tapi Presiden menolak karena akan membuat orang-orang Cina marah jika petingginya dibunuh. Pastor John tentu tidak terima dan membentak Presiden. Karena Kartal Kelly akan membunuh mereka jika tahu kokain ada di tangan Chan. Presiden tentu membentak balik. Pastor John pun minta maaf. Ia mencoba tenang dan menjelaskan jika tujuan Pastor John hanya ingin orang Cina bisa dikendalikan oleh Presiden. Dengan menjadikan Byun sebagai pengganti Chan. Pastor John menjanjikan uang 1 juta dolar jika Presiden menyetujui permintaannya. Presiden pun lalu menelpon pasukannya mengirim ke kampung Cina. Pastor John tentu sangat senang. Sekarang helikopter pun dikerahkan. Pasukan khusus dari Presiden bersenjata lengkap datang ke kampung Cina. Pertarungan antara aparat dan anak buahnya Chan pun tidak bisa dihindarkan. Korbannya tidak hanya yang mati tapi juga warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Kekacauan itu membuat warga biasa bersembunyi di rumah. Sementara pasukan terus membunuh. Chan juga mendapat kabar jika para tentara datang membunuh pasukan. Chan sempat panik. Setelah itu aparat dengan pengeras suara bilang jika mereka tidak akan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah. Pemerintah hanya ingin membasmi geng narkoba yang membunuh. Pertempuran Cina agresif dan Ingu lalu menelpon Chan yang langsung bertanya apa yang terjadi. Ingu pun menanyakan keberadaan Chan dan akan mencoba menyelamatkan Chan. Chan sangat panik dan Ingu minta Chan memberitahu keberadaannya. Chan setuju. Setelah itu bersama Byun, Ingu pun melaju. Diikuti oleh para tentara. Ingu dan Byun lalu melanjutkan perjalanan berdua sesuai alamat dari Chan. Byun mengikuti dari belakang dan Ingu lalu menemukan keberadaan Chan. Chan sudah percaya dengan Ingu. Tapi di belakang ada Byun yang langsung menembak Chan. Chan pun tewas. Dan setelah itu presiden membuat pernyataannya tentang jaringan narkoba yang ia basmi. Presiden mengakui kemenangan melawan kejahatan. Para aparat juga kini menurunkan jasad pengkhianat yang tergantung. Para media tentu menyurat apa yang terjadi. Ingu dan Byun juga berhasil membawa kokain kembali. Pastor Jun senang karena rencananya berhasil. Changho dan rekannya juga kini was-was. Karena banyak korban yang harus direlakan. Malamnya Pastor Jun mengadakan doa bersama dan bilang jika Tuhan sedang membalaskan perbuatan musuh mereka. Pastor Jun meyakinkan jika Chan dan rombongannya akan masuk neraka. Sementara orang yang berada di pihak Pastor Jun akan dijanjikan masuk surga. Kefanatikan tersebut diterima mentah-mentah pengikutnya Pastor Jun. Kerajaan Pastor Jun kian besar. Mereka berpesta bersama. Dan Pastor Jun mendekat ke Ingu. Pastor Jun berterima kasih karena berkat Ingu, Chan bisa keluar dari tempat persembunyianya. Ingu beralasan jika apa yang dilahukannya karena uang. Byun setelah itu mendekat dan memberi informasi jika orang-orang Tiongkok tidak begitu kooperatif untuk menjual kokain ke wilayah Eropa. Byun yang sekarang menggantikan posisi Chan itu menjelaskan jika kemungkinan kokain mereka baru bisa habis terjual 3-4 bulan ke depan. Pastor Jun tentu kecewa tapi setelah itu menghubungi Chang Ho. Pastor Jun yang ingin kokainnya habis cepat itu lalu mengajak kerja sama Chang Ho lagi. Dan akan setuju dengan rute Puerto Rico. Chang Ho masih mencoba bermain-main dengan perannya agar tidak memunculkan kecurigaan. Pastor Jun memastikan jika kali ini tidak akan mengacaukan pengiriman asalkan Pastor Jun bisa mendapatkan uangnya. Pastor Jun akan segera bergegas jika Chang Ho setuju. Pastor Jun bisa menyiapkan pengiriman dalam 3 jam ke depan dan Chang Ho pun menyetujuinya. Panggilan ditutup, seluruh tim Chang Ho akhirnya senang. Mereka saling mengapresiasi. Pastor Jun juga minta Ingu siap berangkat. Setelah itu Ingu dan Byun saling menatap dan anak buahnya Pastor Jun yang lain agak curiga. Lanjut ke episode 6, Ingu dalam perjalanan dihadang Pastor Jun yang dengan kesal bertanya apa yang Ingu lakukan. Ingu juga melihat jasad keluarganya tergantung di pohon. Park juga datang tapi rupanya itu hanya mimpi. Sekarang Chang Ho bekerja sama dengan organisasi DAA untuk menangkap Pastor Jun setelah nantinya kokain milik Pastor Jun berada di Puerto Rico yang merupakan wilayah Amerika Serikat. Mereka harus menangkap Pastor Jun hidup-hidup. Pastor Jun harus diadili sesuai hukum dan juga untuk mengekspos hubungannya dengan Kartel Kelly. Ada banyak musuh yang harus dihadapi. Ada satu agen yang menyusup ke organisasinya Pastor Jun. Dan ada juga satu informan sipil. Ingu rencananya akan pergi mengantarkan kokain ke Puerto Rico. Tapi ada petugas yang meragukan jika Ingu nantinya bisa pergi. Mereka juga pasti akan sulit untuk menyelamatkan warga sipil saat operasi. Di waktu yang sama, Ingu kini bersiap untuk pergi. Ingu menghubungi anak-anak dan berjanji akan kembali dan mengecek raport anak-anaknya. Ingu juga menyiapkan senjata. Setelah panggilan ditutup, Ingu melihat bola baseball pemberian Pastor Jun dulu. Chang Ho kini menghubungi Ingu dan minta nantinya Ingu harus naik pesawat dan keluar dari Suriname. Mengantarkan kokain ke Puerto Rico. Kemudian Ingu akan diantar ke bendara oleh Pastor Jun dan anak buah. Byun yang menyetir. Di sisinya Chang Ho, ia lalu mendatangi tentara bayaran dan ingin minta bantuan. Tapi mereka butuh jaminan. Chang Ho pun menghubungi atasannya untuk menjadi penjamin. Chang Ho yakin jika misi penangkapan Pastor Jun kali ini akan berhasil. Si atasan menolak karena merasa kinerga Chang Ho cukup buruk. Tapi akhirnya si atasan setuju setelah mengetahui Pastor Jun siap berangkat. Dan mereka tinggal menunggu persetujuan dari atasan untuk menjadi penjamin. Chang Ho tentu sangat senang. Nah, Pastor Jun ini bekerja sama dengan presiden untuk menyediakan pesawat pemerintah. Pesawat itu kini sudah diisi oleh kokain dan siap diterbangkan ke Puerto Rico. Chang Ho kemudian menelpon dan menjelaskan jika semuanya sudah siap. Chang Ho juga ingin memastikan jika Ingu harus pergi bersama dengan kokain terbang ke Puerto Rico. Setelah itu, lokasi dan waktu transaksi dikirimkan. Pastor Jun jadi mengajak mereka untuk bergegas. Timnya Chang Ho juga sekarang ada di Puerto Rico dan sudah bersiap. Kembali ke Ingu saat ingin naik pesawat, Pastor Jun membuat keputusan sendiri. Ingu yang semula ditugaskan untuk mengantarkan kokain ke Puerto Rico jadinya harus tetap tinggal di Suriname karena Pastor Jun ingin menjalankan bisnis bersama. Orang yang ke Puerto Rico cuma bahwa hanya Pastor Jun saja seorang diri. Ingu masih bernegosiasi tapi Pastor Jun tetap menolak. Karena tidak ingin mencurigakan, Ingu pun setuju. Ingu lalu menghubungi Chang Ho dengan alasan untuk mendapat persetujuan. Dan Chang Ho yang mendapat informasi jika Ingu tidak bisa terbang bersama dengan kokain, minta Ingu terbang dengan pesawat biasa. Tapi Ingu tidak bisa. Ingu baru bisa pulang setelah kesepakatan selesai. Chang Ho pun akan memikirkan rencana ke depan dan kemudian memberi informasi ke rekan yang lain. Tapi mereka ragu jika di pesawat tidak ada kokain. Tim DAA yang melihat ekspresi khawatir Chang Ho bertanya. Tapi Chang Ho bilang jika semuanya aman terkendali. Kembali ke Ingu, mereka pulang. Byun juga dikirimi pesan oleh Chang Ho untuk memastikan keadaan Ingu aman. Selagi Ingu dan Pastor Jun ngobrol, Byun mencari cara membuka pesan dan membalasnya. Pesawat yang membawa kokain dari Suriname ke Puerto Rico juga akan mendarat dalam 15 menit ke depan. Ingu dan Byun yang sampai di tempat Pastor Jun jadi ngobrol berdua. Byun merasa Pastor Jun sedang menyandara Ingu. Saat situasinya darurat, Byun ingin Ingu segera pergi ke kantor kedutaan Amerika. Ingu sangat khawatir, apalagi takutnya nanti saat Pastor Jun akan ditangkap, Pastor Jun masih bisa melarikan diri. Ingu jadi akan menyabotase mobil yang ada di luar dan minta Byun mengalihkan perhatiannya Pastor Jun. Ingu yang punya pengalaman kerja di bengkel itu akan menunjukkan keahlianya. Pastor Jun tak lama datang dan agak heran dengan kedekatan Ingu dan Byun. Ingu beralasan protes jika Byun terlalu banyak membolak-balikan daging. Tidak ingin berdebat, Byun lalu menyuruh Ingu mengambilkan sosis. Di kesempatan itu, Ingu langsung ke tempat parkir dan merusak kendali mobil. Tapi anak buahnya Pastor Jun datang dan curiga dengan apa yang Ingu lakukan. Mereka mendekat dan Ingu keluar sambil pura-pura teleponan. Ingu mengaku jika menelpon istrinya. Setelah itu Ingu pergi, tidak semua mobil berhasil Ingu sabotase. Dan saat anak buahnya Pastor Jun cek, tidak ada yang aneh dengan mobil yang dinaiki Ingu. Kemudian Ingu disuruh kembali ke Pastor Jun. Ingu menurut sambil membawa sosisnya. Dan beralasan agak lama datang karena menelpon keluarga. Di Puerto Rico, pesawat Pastor Jun datang. Mereka diberi arahan oleh tim DIA. Chang Ho setelah itu datang mendekat bersama dengan tim DIA menyambut anak buahnya Pastor Jun. Si anak buah Pastor Jun mempertanyakan orang di sebelah Chang Ho. Yang Chang Ho akui sebagai pasukan Amerika di Korea yang membantu penyebaran kokain. Chang Ho ingin melihat kokain di pesawat. Dan si anak buah Pastor Jun minta memeriksa uang terlebih dahulu. Chang Ho kesal dan si anak buah menghubungi Pastor Jun. Ingu dan Byun tampak tidak senang. Dari pesan yang diterima, Pastor Jun tetap ingin melihat uangnya terlebih dahulu. Dan karena tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka, Chang Ho jadi mengajak si anak buah untuk mengecek uangnya di tempat lain. Si anak buah pun setuju. Chang Ho dan ketua DIA jadi mengirimkan senyal perubahan rencana. Para tim pun bersiap dan bersembunyi. Pesawat juga kini dimasukkan ke dalam hanggar. Anak buahnya Pastor Jun lalu dipersilakan mengecek uang yang Chang Ho siapkan. Hingga kemudian Chang Ho menodongkan senjata. Chang Ho mengaku dari Bin dan rekan yang lain muncul. Anak buahnya Pastor Jun terjebak tapi tambahkan diletuskan. Anak buahnya Pastor Jun ingin lari tapi tidak bisa. Ia tertangkap basa dan menyebut nama Tuhannya sambil mengumpat orang-orang berdosa yang menangkapnya. Ia mengabaikan Chang Ho. Chang Ho dan yang lain mengecek barang di pesawat tersebut dan ditemukanlah kokain. Jadi setelah dipastikan kokain masuk ke Puerto Rico, tim dari DIA pun minta kerjasama pemerintah Amerika untuk menyetujui penangkapan Pastor Jun. Tentara bayaran pun dikerahkan. Dengan helikopter militer, mereka menuju Suriname untuk menangkap Pastor Jun dan anak buah yang terlibat. Dan jarak tempuh mereka kurang lebih 40 menit untuk mencapai Suriname. Pastor Jun juga tampak khawatir. Ia bertanya ke Ingu apakah Chang Ho memberi kabar. Tapi Chang Ho juga belum menelpon Ingu kembali. Pastor Jun lalu mencoba menghubungi bawahnya lagi tapi telpon tidak diangkat. Si bawahan saat ini sedang ditahan di hadapan Bin. Bin mencoba bernegosiasi agar anak buahnya Pastor Jun mau bekerja sama. Mereka meyakinkan jika orang yang akan dikambing hitamkan oleh Pastor Jun adalah si anak buah. Pastor Jun semakin tidak tenang karena tidak mendapat respon apa-apa. Byun juga izin ke toilet dan Ingu juga khawatir. Bin juga berjanji akan meringankan hukuman anak buahnya Pastor Jun. Tapi si anak buah tampak tetap kuku. Karena tidak ingin semakin mencurigakan, anggota Bin akan memutuskan mengangkat telpon dari Pastor Jun. Dan tidak peduli lagi si anak buah akan berpihak kepada siapa. Panggilan pun diterima. Si anak buah bilang jika transaksi selesai. Semua aman terkendali. Si anak buah juga ingin minum dan merayakan kemenangan mereka. Setelah itu panggilan ditutup. Pastor Jun lalu akan menyiapkan minuman untuk kepulangan anak buahnya. Tapi Pastor Jun memberi kode ke anak buah yang lain. Ingu terdiam lalu membuka kopernya dan mengambil pistol untuk berjaga. Byun juga menyiapkan pistolnya juga. Kemudian Pastor Jun kembali dengan minuman dan bertanya apa yang Ingu dan Chang Ho rencanakan di Puerto Rico. Pastor Jun jadi mencurigai Ingu dan Chang Ho yang mencuri kokain untuk menjualnya ke Korea. Pastor Jun menunjukkan pistolnya dan ingin Ingu menjawab jujur. Ingu tentu bingung karena Pastor Jun sendiri sudah mendapat kabar jika semua yang di Puerto Rico lancar. Nah Pastor Jun ini bingung dengan ucapan dari si anak buah yang ingin minum dan merayakan keberhasilan mereka. Ucapan tersebut rasa janggal karena si anak buah Pastor Jun tidak suka minum alkohol. Ingu jadi mencari alasan dan menduga jika anak buahnya Pastor Jun ingin mencoba alkohol. Pastor Jun kesal dan minta Ingu menjawab jujur atau mati. Anak buah Pastor Jun yang lain juga kini bersiap seperti ingin membunuh Ingu. Ingu mencoba tenang dan minta Pastor Jun menghubungi pihak pesawat agar tidak mencurigainya. Kemudian Presiden Surinama menghubungi dan menjelaskan jika dari laporan tentara Angkatan Udara tidak ada masalah apa-apa terkait penerbangan kokain ke Puerto Rico. Tapi jika Pastor Jun tidak percaya, si Presiden akan mengeceknya lagi. Ingu pun bilang jika Pastor Jun punya masalah kepercayaan yang sangat serius dan minta berpikiran terbuka. Pastor Jun beralasan jika para setan sedang mengujinya. Telepon dari Presiden kembali diterima. Pastor Jun yakin jika ada masalah dan minta Presiden mengeceknya lagi. Ingu bersiap dengan senjatanya. Dan pangkalan militer Surinama mengerahkan dua pesawat tempur. Timnya D.I.E. dan Chang Ho juga kini memasuki wilayah Surinama. Dua pesawat tempur Surinama menghadang, mereka siap menembak. Dan D.I.E. pun menjelaskan jika mereka dari Amerika dan akan menangkap gembong narkoba yang membawa narkoba ke wilayah Amerika Serikat. Permintaan tersebut pun diterima. Tim D.I.E. bisa masuk ke wilayah Surinama. Pastor Jun juga kini mendapat telpon lagi dari Presiden dan menjelaskan jika D.I.E. memasuki wilayah Surinama. Presiden kesal dan menduga jika Pastor Jun menjual kokain ke wilayah Amerika. Pastor Jun pun merasa dijebak. Ia menodongkan senjata ke Ingu dan Ingu menodongkan senjatanya balik. Pastor Jun ingin tahu sejak kapan Ingu merencanakan semua ini. Ingu mengaku jika sejak Pastor Jun menghancurkan bisnisnya. Tapi Ingu tidak begitu ingat. Pastor Jun pun baru sadar jika Ingu adalah pengkhianat selama ini. Pistol dari Ingu dilepas dan Pastor Jun memaksa Ingu memberitahu lokasi kokainya. Ingu pun bilang jika kokain ada di Amerika. Pastor Jun bisa mengambilnya sendiri. Pastor Jun jadi ingin menembak Ingu tapi panggilan masuk dari Presiden dan ingin tahu apa yang terjadi. Karena pesawat D.I.E. tidak ada lagi dari radar Presiden. Pastor Jun tentu sangat panik. Suara helikopter D.I.E. terdengar. Pasukan pun diturunkan dan mereka siap menyerang markasnya Pastor Jun. Pastor Jun minta Presiden mengirim tentara untuk menembak pasukan Amerika dan menyelamatkannya. Yang tentu saja Presiden tidak habis fikir. Ia jelas menolaknya. Pastor Jun kesal dengan Ingu yang bertindak bodoh. Ingin menembak tapi Byun datang dan menodongkan senjatanya ke Pastor Jun membuat Pastor Jun bingung. Para tim D.I.E. kini sudah menargetkan di markas Pastor Jun. Ada banyak pasukan yang siap siaga hingga anak buahnya Pastor Jun satu persatu ditembak. Pastor Jun juga menembak Byun dan Ingu bersembunyi. Pastor Jun lalu diselamatkan oleh pengawal pribadinya. Para pasukan D.I.E. kini masuk semakin dalam dan Byun masih mencoba menembak. Pastor Jun berhasil kabur. Ingu juga mengejar Pastor Jun. Saat Byun ingin pergi, pengawal pribadi menahan dan menyerang. Jadinya Byun bertarung satu lawan satu dengan pengawal pribadinya Pastor Jun. Anak buahnya Pastor Jun kesulitan menyalakan mobil dan Pastor Jun menghubungi Presiden dan minta didatangkan pasukan untuk menyelamatkannya. Presiden tentu menolak. Ia tidak ingin melawan pasukan Amerika atau Suriname akan berperang hanya karena ingin menyelamatkan Pastor Jun. Ada mobil yang berhasil menyala dan mereka kabur. Ingu juga akhirnya ikut mengejar seorang diri dengan mobil lain. Pertarungan Byun dan si pengawal pribadi sangat sengit. Sempat tumbang dan hampir kalah. Tapi Byun menemukan cara membunuh si pengawal pribadi. Byun menang dan selamat. Chang Ho dan pasukan D.I.E. kini masuk ke tempatnya Pastor Jun dan menyelamatkan Byun. Ingu mengikuti dua mobil Pastor Jun dan anak buahnya. Dari atas pasukan D.I.E. pun mulai melakukan penembakan agar Pastor Jun berhenti. Ingu juga ditembak anak buahnya Pastor Jun. Konsentrasi mengemudinya dikacaukan. Anak buahnya Pastor Jun juga berhasil tertembak mati pasukan dari udara. Tinggal satu mobil yang tersisa dan Ingu menabraknya. Setelah itu Ingu melalui jalur lain. Dan Pastor Jun juga akhirnya sampai di tepi perairan. Ingin berhenti Ingu yang datang dari samping menabraknya. Pastor Jun masih selamat dan mencoba melarikan diri dengan senjatanya. Ingu juga ikut menembak dengan senjata anak buahnya Pastor Jun. Pastor Jun yang naik perahu ingin Ingu kejar. Tapi anak buah Pastor Jun yang masih selamat menghentikan. Ingu dihajar. Tapi berkat ilmu judul yang Ingu kuasai, Ingu bisa menang. Ingu menembaki Pastor Jun dan mendekat. Pastor Jun yang ingin kabur itu tertahan. Mereka berdua bertarung di perairan. Mereka sama-sama berusaha menyerang dan menghindar. Hingga Pastor Jun mencekik Ingu dengan tali. Saat ingin menembak, Ingu berhasil lepas. Tapi Pastor Jun menodongkan senjatanya lagi. Ingu tidak bisa melawan. Pastor Jun benar-benar emosi. Atas nama Tuhan, ia ingin membunuh. Tapi peluru habis. Tuhan tidak ada di pihaknya dan Ingu jadi melawan Pastor Jun. Hingga Pastor Jun kesakitan. Tim D.I.E. lalu muncul menghentikan perkelahian mereka. Ingu jadi melepaskan Pastor Jun yang kini ketakutan. Pastor Jun juga mohon untuk tidak ditembak. Ia tidak ingin mati. Ia mengaku sebagai pendeta dan tidak akan melawan. Chang Ho lalu datang dan Pastor Jun cukup kaget. Chang Ho memperkenalkan diri sebagai anggota bin. Dan kini menangkap Pastor Jun karena perdagangan narkoba dan pembunuhan. Pastor Jun benar-benar bingung. Ia selama ini tidak sadar jika dijebak. Pastor Jun hanya tertawa dan kemudian dibawa pergi. Misi pun terselesaikan. Ingu kini bisa kembali ke Korea. Pihak D.I.E. akan mengirimkan Pastor Jun ke Korea setelah mereka selesai menyelidiki Pastor Jun dan hubungannya dengan Kartel Kelly. Chang Ho juga berterima kasih kepada Byun atas kerja kerasnya selama ini. Byun juga kini berkenalan secara resmi dengan Ingu. Chang Ho pun ikut berterima kasih kepada Ingu. Kemudian Ingu pulang ke Korea dan menemui istri serta anak-anaknya. Anak-anak senang, akhirnya ayah mereka kembali. Istri juga bercampur kesal, haru, dan bahagia. Ingu kembali dengan selamat. Ingu minta maaf dan memuji istrinya yang semakin cantik. Tapi si istri malah mempertanyakan mengapa Ingu semakin jelek. Ingu juga berjanji ke anak-anaknya tidak akan pergi lagi. Mereka pun berpelukan. Waktu berlalu, 6 bulan kemudian anak-anak Ingu bermain baseball. Ingu kembali mengurus bengkelnya dan tak lama Chang Ho datang berkunjung. Kedatangan Chang Ho karena ingin membayar uang perjanjiannya dulu dengan Ingu. Karena ada masalah keuangan, Chang Ho dan tim bin lainnya hanya bisa membayar berupa 2 bar karaoke. Yang akan menghasilkan uang lebih banyak dalam 2 tahun ke depan. Lebih dari yang Chang Ho pernah janjikan. Tapi Ingu menolak, ia tidak ingin berbisnis karaoke lagi. Setelah itu Chang Ho menjelaskan jika Pastor John dihukum selama 10 tahun di Korea dan mengajukan banding. Saat Chang Ho mengunjungi Pastor John, Pastor John minta barang yang dulu pernah diberikan ke Ingu dikembalikan. Ingu lalu mengambil bola baseball yang dimainkan anaknya. Bola baseball bertanda tangan atlet tersebut rupanya asli. Hanya bola itu satu-satunya barang milik Pastor John yang asli. Ingu bahkan tidak menyangka jika tanda tangan tersebut asli, tapi Chang Ho juga tidak dapat memastikan apakah Pastor John berbohong atau tidak. Ingu pun mengamati bola tersebut dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita seri Snarko Saints. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga kungsosial media kita untuk update konten serulainya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.